Semua futon di bawah sinar matahari memiliki pemiliknya masing-masing. Semua orang mulai duduk bersila, mencoba merasakan niat pedang di kolam pedang. Niat pedang yin yang, niat pedang kehancuran, niat pedang gelap, niat pedang terang, niat pedang hidup, niat pedang mati, niat pedang hidup dan mati, niat pedang kosong, niat pedang ruang dan waktu, niat pedang kayu hijau, niat pedang api, niat pedang tanah tebal. Ada terlalu banyak niat pedang di kumpulan pedang. Ada lusinan atau ratusan jenis niat pedang saja, yang mencakup hampir semua arah pedang. Dan ini hanyalah kategori yang luas. Anda harus tahu bahwa niat pedang yang sama akan berbeda jika praktisinya berbeda. Tentu saja, ribuan niat pedang mengarah ke tujuan yang sama melalui jalur yang berbeda. Maksud pedang cerah, maksud pedang kehidupan, maksud pedang kayu hijau, maksud pedang api, maksud pedang bintang, maksud pedang matahari, maksud pedang guntur dan petir. Saat Li Fu Chen melepaskan maksud pedang cemerlang, banyak maksud pedang yang sedikit berhubungan dengan niat pedang cemerlang berkumpul di sekelilingnya. Yang pertama adalah maksud pedang cahaya. Cahaya aslinya berarti cemerlang. Yang kedua adalah SWOT INTEN OF LIFE. Mekarnya kehidupan itu cemerlang. Sedangkan untuk maksud pedang Aoki, berisi jejak maksud pedang kehidupan, dan maksud pedang cemerlang juga berisi maksud pedang kehidupan. Selanjutnya, niat pedang seperti niat pedang api, niat pedang bintang, niat pedang matahari, niat pedang guntur dan kilat, del, semuanya terkait dengan niat pedang cemerlang. Seiring berjalannya waktu, Li Fu Chen menemukan bahwa, karena dipengaruhi oleh banyak niat pedang, niat pedangnya yang cemerlang menjadi semakin transparan dan murni. Ini berarti ilmu pedangnya yang cemerlang semakin meningkat. Saat dao pedang cemerlang meningkat, gumpalan kekuatan asli dao pedang cemerlang turun ke tubuh Li Fu Chen dari udara tipis. 340 gumpalan, 350 gumpalan. Ilmu pedang brilian Li Fu Chen meningkat pesat. Tiga hari kemudian, pedang cemerlang dao Li Fu Chen mampu berkomunikasi dengan 540 sinar kekuatan asli pedang cemerlang dao. Mengerang, ada suara nyanyian pedang yang samar-samar, dan cahaya pedang yang terang tiba-tiba melonjak dari dasar kolam pedang, berputar di sekitar Li Fu Chen. Itu adalah niat pedang cemerlang dari maksud pedang tertinggi. Hanya butuh 3 hari untuk mengaktifkan niat pedang tertinggi. Dewa Surgawi Macan Salju dan Dewa Surgawi Feihe saling berpandangan. Sejauh yang mereka tahu, dalam sejarah, waktu terpendek untuk mengaktifkan maksud pedang tertinggi adalah 5 hari, yaitu 2 hari lebih lama dari 3 hari. Untungnya, itu hanya niat pedang yang mulia. Jika itu adalah salah satu dari 10 niat pedang tertinggi, itu akan sangat buruk. Feihe Tianjun menghela nafas. Master dari 10 pendekar pedang tertinggi di kumpulan pedang mungkin bukan Raja Surgawi tingkat domain bintang, tetapi dalam hal ilmu pedang, mereka pasti termasuk yang teratas. Beberapa Raja Surgawi ilmu pedang tingkat domain bintang tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Pendekar pedang tingkat domain bintang sangat kuat sehingga keterampilan ilmu pedangnya telah mencapai tingkat tertinggi. Apakah ini maksud pedang tertinggi? Ini adalah pertama kalinya Li Fu Chen melihat maksud pedang tertinggi. Dibandingkan dengan niat pedangnya yang cemerlang, niat pedang yang mulia tampak lebih alami dan mandiri. Di mata Li Fu Chen, meskipun niat pedang mulia ini tidak bisa bertahan selamanya, namun tetap bisa bertahan lama. Maksud pedang cemerlang dan maksud pedang cemerlang saling terkait, dan Li Fu Chen terus menyerap esensi maksud pedang cemerlang. 550 helai, 560 helai. Dua hari kemudian, Li Fu Chen berkomunikasi dengan 640 helai kekuatan asli ilmu pedang yang brilian. Tingkat dari niat pedang yang bersinar ini agak melenceng. Itu juga merupakan niat pedang tertinggi, tapi niat pedang yang bersinar ini hanyalah niat pedang tertinggi yang biasa. Begitu niat pedang cemerlang Li Fu Chen mencapai tingkat tertinggi, itu akan jauh melampaui niat pedang mulia ini. Beruang, niat pedang yang mulia menghilang, dan niat pedang yang sangat panas tiba-tiba menyelimuti Li Fu Chen. Niat pedang tertinggi lainnya, mata Dewa Surgawi Macan Salju dan Dewa Surgawi Feihe kembali terfokus pada Li Fu Chen. Biasanya, mampu mengaktifkan satu niat pedang tertinggi dalam sebulan sudah sangat mengesankan. Sangat sedikit orang yang dapat mengaktifkan dua atau lebih niat pedang tertinggi. Pada hari kelima, Li Fu Chen mengaktifkan dua niat pedang tertinggi. Panas sekali. Dibungkus oleh energi pedang yang menyala-nyala, Li Fu Chen merasa telah memasuki dunia energi pedang yang menyala-nyala, dengan energi pedang yang menyala-nyala di mana-mana. Energi pedang api ini bukanlah energi pedang api biasa, melainkan energi pedang api kacau yang cukup untuk membakar dan menghancurkan segalanya. Niat pedang yang menyala-nyala terus mengikis niat pedang cemerlang Li Fu Chen, mencoba mengasimilasi maksud pedang cemerlang. Sayangnya, niat pedang cemerlang itu terlalu tinggi dan tidak bisa dibandingkan dengan niat pedang yang menyala-nyala. Niat pedang cemerlang tidak hanya gagal diasimilasi, tetapi juga menjadi lebih murni dan murni, seperti baja yang telah ditempas seiring waktu, dengan kotoran dihilangkan sedikit demi sedikit. 650 Gumpalan, 660 Gumpalan Niat pedang yang menyala-nyala, memungkinkan ilmu pedang Li Fu Chen yang brilian mencapai titik berkomunikasi dengan kekuatan asli dari 720 sinar ilmu pedang yang cemerlang. Saat ini, sudah hari ketujuh pembukaan swatpool. Dan pada saat niat pedang yang menyala-nyala menghilang, sebuah pedang setebal bintang tergantung tinggi di atas kepala Li Fu Chen. Niat pedang tertinggi ketiga, Dewa Surgawi Macan Salju dan Dewa Surgawi Fei He tidak bisa berkata-kata. Niat pedang tertinggi ketiga yang dipicu oleh Li Fu Chen adalah niat pedang bintang. Tingkat niat pedang bintang ini tidak lagi lebih lemah dari keduanya. Pada akhir hari ketujuh, Master Pedang Fana juga memicu niat pedang tertinggi. Niat pedang tertinggi ini jelas merupakan niat pedang Gui Zen, salah satu dari sepuluh maksud pedang tertinggi di kumpulan pedang. Niat pedang Gui Zen ditinggalkan oleh leluhur pedang Gui Zen. Meskipun itu hanya niat pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang Gui Zen di tahap awal, itu bukanlah hal yang sepele. Penguasa Surgawi Macan Salju dan penguasa Surgawi Fei He tampak terkejut. Leluhur pedang Gui Zen adalah Raja Surgawi tingkat alam bintang yang terkenal di roda bintang berujung ganda, dan berada di peringkat teratas di antara Raja Surgawi tingkat alam bintang bahkan jika maksud pedang Gui Zen ini hanya tersisa dari tahap awal, di setidaknya itu mengandung sebagian besar roh leluhur pedang Gui Zen. Inti dari Kendo. Di mata penguasa Surgawi Macan Salju dan penguasa Surgawi Fei He, Li Fu Chen telah mengilhami begitu banyak maksud pedang tertinggi, namun tidak ada satupun yang sebaik maksud pedang dari Master Pedang Transformasi. Kemajuannya semakin kecil. Setelah berkomunikasi dengan 880 sinar kekuatan asli pedang Cemerlang Dao, Li Fu Chen menyadari bahwa pedang Cemerlang Dao hampir mencapai tingkat tertingginya, sama seperti pedang Yuan Ji Dao, yang hanya bisa mencapai tingkat tertingginya, berkomunikasi dengan 999 halainya. Kekuatan asli pedang itu sama. Panggilan, setelah menghembuskan napas, Li Fu Chen melihat sekeliling. Pada saat ini, sudah banyak orang yang telah mengilhami maksud pedang tertinggi, sudah lebih dari 10 hari sejak kolam pedang dibuka SWOT Intent, hampir tidak ada harapan. Namun, satu-satunya yang dapat membangkitkan 10 niat pedang tertinggi adalah Master of Transforming Mortal Sword. Mengumpulkan pikirannya, Li Fu Chen terus mengaktifkan niat pedangnya yang cemerlang. Ledakan, niat pedang yang mempesona perlahan muncul. Itu adalah maksud pedang matahari, salah satu dari 10 kehebatan pedang tertinggi. Seru Fei He Tianjun, maksud pedang matahari ditinggalkan oleh penguasa pedang matahari, dan penguasa pedang matahari juga merupakan raja surgawi tingkat alam bintang. Ciptaan anak ini sungguh menakjubkan. Mata Dewa Langit Macan Salju tampak serius. Dia bisa membayangkan bahwa selama Li Fu Chen tidak mati, dia pasti akan menjadi pendekar pedang hebat di masa depan. Dia akan menjadi raja surgawi tingkat bintang, dan raja surgawi tingkat penguasa kota akan menjadi hal yang pasti. Tidak akan ada ketegangan sama sekali. 890 helai, 900 helai. Ketika Brilliant Sword Dao berkomunikasi dengan 900 sinar kekuatan asli, Li Fu Chen tahu bahwa Brilliant Sword Dao telah berakhir. Dalam pandangan Li Fu Chen, potensi ilmu pedang terletak pada dua poin. Poin pertama adalah apakah ilmu pedang itu berjiwa tinggi, dan poin kedua adalah apakah kerangka ilmu pedang itu sempurna. Li Fu Chen percaya bahwa dia telah mencapai batas dalam dua poin ini, tetapi ilmu pedang cemerlang adalah ilmu pedang cemerlang, dan sulit untuk membandingkannya dengan ilmu pedang Yuanji. Saya tidak tahu tingkat kekuatan apa yang akan saya capai ketika saya menerobos ke Tianjun dengan ilmu pedang yang brilian. Li Fu Chen memiliki firasat bahwa ilmu pedang yang brilian akan menembus ke tingkat ilmu pedang tertinggi lebih awal dari ilmu pedang Yuanji. Niat teknik pedang Yuanji begitu tinggi sehingga sulit bagi Li Fu Chen untuk menyempurnakannya hanya dalam waktu singkat. Tentu saja, semakin sulit menerobos teknik pedang Yuanji, Li Fu Chen akan semakin bahagia. Menurut pembagian tingkatan Tianjun, seni bela diri tertinggi juga dibagi menjadi tiga tingkatan besar, yaitu seni bela diri tertinggi biasa, seni bela diri tertinggi tingkat penguasa kota, dan seni bela diri tertinggi tingkat domain bintang. Di antaranya, seni bela diri tertinggi biasa dibagi menjadi de kelas lima adalah yang terendah dan kelas satu adalah yang tertinggi. Namun yang ingin saya katakan adalah bahwa Raja Surgawi tingkat penguasa kota mungkin tidak memiliki seni bela diri tertinggi tingkat penguasa kota. Raja Surgawi tingkat penguasa kota hanya memiliki kekuatan komprehensif yang telah mencapai tingkat penguasa kota. Setelah datang ke Sword Star City untuk sementara waktu, Li Fu Chen mengetahui bahwa sangat jarang bisa berkomunikasi dengan 400 helai sumber kekuatan sebelum dipromosikan menjadi penguasa Surgawi. Banyak pendekar pedang telah mencapainya, dan berkomunikasi dengan 400 sinar kekuatan asli, yang berarti bahwa setelah ilmu pedang Anda menembus ke tingkat ilmu pedang tertinggi, itu akan menjadi ilmu pedang tertinggi kelas dua di antara ilmu pedang tertinggi biasa. Secara umum, berkomunikasi dengan 100 helai kekuatan asal, setelah terobosan, hanyalah ilmu pedang tertinggi tingkat kelima. Berkomunikasi dengan 200 helai kekuatan adalah ilmu pedang tertinggi tingkat keempat, dan berkomunikasi dengan 300 helai kekuatan adalah yang ketiga. tingkat ilmu pedang tertinggi. Berdasarkan perhitungan ini, berkomunikasi dengan 500 sinar adalah ilmu pedang tertinggi kelas 1, dan berkomunikasi dengan 600 sinar hampir merupakan ilmu pedang tingkat penguasa kota. Adapun 900 sinar komunikasi, itu harus menjadi ilmu pedang yang sangat kuat di antara ilmu pedang tingkat penguasa kota. Menurutmu seberapa besar kekuatan asal yang pernah dia komunikasikan? Fei He Tianjun bertanya pada Snow Tiger Tianjun. Meskipun mereka adalah penguasa surgawi, sulit untuk melihat seberapa besar kekuatan asli yang Li Fu Chen komunikasikan. Hanya kamu yang tahu hal semacam ini. Saya khawatir jumlahnya hampir 500 atau bahkan 500 helai. Kata Dewa Surgawi Macan Salju perlahan. 500 gumpalan. Bukankah itu berarti begitu ilmu pedangnya menembus ke tingkat tertinggi? Itu akan menjadi ilmu pedang kelas 1. Fei He Tianjun terkejut. Dengan ilmu pedang kelas 1, mereka dianggap sebagai kelompok teratas di bawah penguasa surgawi tingkat penguasa kota. Tanpa penguasa surgawi tingkat penguasa kota, bahkan jika seseorang dapat mengalahkan Anda, mereka hanya akan mengalahkan Anda, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melukai Anda. Lagi pula, secara umum, sulit bagi penguasa surgawi biasa untuk membasmi penguasa surgawi biasa. Bahkan pendekar pedang surgawi dengan ilmu pedang tertinggi kelas 1 akan kesulitan membasmi penguasa surgawi kendo dengan ilmu pedang tertinggi kelas 5. Jun lawan tidak dapat mengalahkan Anda, Anda dapat melarikan diri sepenuhnya. Tetapi jika seorang Tianjun ingin melarikan diri, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Penguasa surgawi tingkat penguasa kota dapat dengan mudah membasmi penguasa surgawi biasa, tetapi jika Anda ingin membasmi penguasa surgawi tingkat atas, Anda harus menjadi penguasa surgawi tingkat penguasa kota yang lebih kuat. Penguasa surgawi tingkat penguasa kota biasa mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Fei He Tianjun dan Snow Tiger Tianjun dianggap sebagai pemimpin tingkat tinggi di persatuan pendekar pedang, tetapi ilmu pedang mereka hanyalah ilmu pedang tertinggi tingkat ketiga. Niat pedang yang cemerlang mereda, dan niat pedang yang lebih sederhana dan lebih luas menyebar dari Li Fu Chen. Pada saat yang sama, di kolam pedang, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Li Fu Chen. Itu seperti beribadah. Apa yang terjadi? Tidak semua orang bisa mengaktifkan niat pedang tertinggi. Kebanyakan orang hanya bisa mengaktifkan niat pedang tertinggi yang kuat. Sekarang, semua niat pedang tertinggi yang mereka hasilkan diarahkan ke Li. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika debu yang mengambang berkumpul? Wan Jian Chaozong, ilmu pedang macam apa ini? Penguasa Surgawi Macan Salju dan penguasa Surgawi Fei He merasa bahwa mereka lebih terkejut dalam beberapa hari terakhir dibandingkan gabungan beberapa ribu tahun terakhir. 10.000 Pedang Chaozong Di deringan kedua dari kumpulan pedang, Master Pedang Ling Yun terkejut. Dia mempraktikkan jalan pedang kekaisaran, dan 10.000 Pedang Chaozong bukanlah hal asing baginya, tetapi bukanlah tugas yang mudah untuk membuat banyak pendekar pedang kuasi tertinggi memujanya. Master Pedang Hongyei, ingat, jangan ungkapkan berapa banyak untayan kekuatan asal yang telah dikomunikasikan oleh Master Pedang Yuan Ji. Sebelum datang ke kota Bintang Pedang, Master Pedang Feng Yun tidak memahami apa yang mengkomunikasikan 999 untayan kekuatan asal maksudnya. Sekarang, dia tahu betul bahwa Li Fu Chen, yang telah berkomunikasi dengan 999 sinar kekuatan asli, kemungkinan besar akan menjadi penguasa surgawi setingkat penguasa kota setelah dia dipromosikan menjadi penguasa surgawi, dan dia takut tidak satu pun dari mereka yang akan menjadi penguasa surgawi setingkat penguasa kota. Hal ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Di antara banyak ras, hanya protos yang dapat mencapai level Raja Surgawi penguasa kota setelah mereka menerobos keranah penguasa surgawi. Tidak ada ras lain yang dapat melakukan ini lakukan. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Di antara pendekar Pedang Bintang bertanduk ganda, Li Fu Chen mungkin satu-satunya yang bisa melakukannya, tapi jika Anda memperbesarnya ke seluruh alam semesta, itu mungkin tidak bisa dilakukan satu seni bela diri, dan ada seni bela diri lainnya. Selain itu, ras lain juga harus memiliki beberapa jenius kosmik yang unik. Namun bagaimanapun juga, Master Pedang Feng Yun merasa lebih baik merahasiakannya, karena beberapa kecelakaan pasti akan terjadi. Aku tahu, Master Pedang Daun Merah mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa menakutkannya mengkomunikasikan 999 untayan kekuatan sumber. Setelah bocor, itu tidak hanya akan mengguncang kota bintang pedang, tetapi juga seluruh roda bintang berujung ganda setidaknya, tidak peduli apakah hal itu akan menyebabkan tidak ada gunanya jika ada hal yang tidak terduga bocor. Lagipula, siapa yang ingin menjadi yang terdepan dalam badai? Saat Master Pedang Daun Merah selesai berbicara, kumpulan pedang berubah lagi. Sejumlah besar niat pedang tertinggi muncul dari dalam lingkaran ketiga kolam pedang dan mengelilingi Li Fu Chen. Bahkan niat pedang tertinggi datang untuk beribadah. Pada saat ini, banyak orang yang tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan ilmu pedang seperti apa yang telah dipraktikkan Li Fu Chen, dan dia dapat membuat kekuatan pedang tertinggi menyerah tanpa mencapai tingkat tertinggi. Penguasa Surgawi Macan Salju dan penguasa Surgawi Fehe menatap dengan cermat ke arah kolam pedang. Mereka ingin melihat apakah ada di antara 10 pendekar pedang tertinggi yang keluar untuk beribadah. Setelah menunggu beberapa saat, tidak satu pun dari 10 niat pedang tertinggi yang keluar. Apa yang kita pikirkan? Dewa Surgawi Macan Salju tersenyum pahit. Ilmu pedang tertinggi yang mengelilingi Li Fu Chen semuanya adalah ilmu pedang tertinggi kelas 5 dan 4 niat pedang sama sekali. Bagaimanapun, niat pedang Li Fu Chen belum berada pada tingkat tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat potensinya, tidak mungkin niat pedang tertinggi tingkat pertama dan kedua untuk menyerah dan menyembah niat pedang tertinggi. Menyembah, itu sama sekali tidak mungkin. Jika 10 pendekar pedang tertinggi bisa memujanya, bukankah itu berarti begitu Li Fu Chen dipromosikan menjadi penguasa surgawi, dia akan jauh melampaui penguasa surgawi tingkat wilayah bintang. Apakah ini karena ilmu pedang Yuan Ji adalah ilmu pedang yang paling murni? Li Fu Chen berpikir sambil berpikir. Dikelilingi oleh ribuan niat pedang, hati pedang Li Fu Chen cerah dan menyerap esensi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Yuan Ji Suot Dao berbeda dengan Brilliant Suot Dao. Karena ini adalah Suot Dao yang paling murni, yang dia butuhkan bukanlah inti dari Suot Dao dalam aspek tertentu, tetapi esensi yang paling penting dari Suot Dao. Li Fu Chen akan menerima siapapun yang datang. Menurutnya, segala jenis ilmu pedang memiliki jejak esensi ilmu pedang di dalamnya. Hanya dengan memahami secara menyeluruh esensi ilmu pedang dan mengumpulkan pasir ke dalam menara, ilmu pedang Yuan Ji-nya dapat berkembang dan hancur kemacetan. Tentu saja, Li Fu Chen dapat melakukan ini di Jianci, tetapi di tempat lain, akan sangat sulit. Lagi pula, rahasia kendo dan niat pedang tidak ada bandingannya. Tidak sulit menemukan inti sari kendo dari satu buku rahasia kendo sulit menemukannya dari buku rahasia kendo yang tak terhitung jumlahnya. Karena sifat ilmu pedang, waktu yang dibutuhkan pastinya merupakan angka yang sangat berlebihan. Li Fu Chen tiba-tiba menjadi sangat menantikan Yuan Ji Suot Dao. Dia samar-samar tahu bahwa dia telah menciptakan pedang dao yang sangat menakutkan. Akan sangat sulit bagi pedang dao ini untuk menembus ke tingkat tertinggi karena itu tidak cukup sempurna dia menerobos. Akan cukup untuk mengejutkan seluruh dunia kendo. Seribu helai. Dengan 10 hari tersisa sebelum kolam pedang ditutup, Yuan Ji Suot Dao milik Li Fu Chen akhirnya berhasil menembus kemacetan dan berkomunikasi dengan sinar keseribu dari kekuatan asli jalur pedang. Seribu satu gumpalan, seribu dua gumpalan. Selanjutnya, ilmu pedang Yuan Ji terus meningkat, menuju alam yang tak terbayangkan. Ilmu pedang yang dikuasai anak ini sangat luar biasa. Persatuan pendekar pedang kita mungkin akan memiliki raksasa lain di masa depan. Di samping Dewa Surgawi Macan Salju dan Dewa Surgawi Feihe, aku tidak tahu kapan Dewa Surgawi lainnya muncul. Nafas Raja Surgawi ini adalah yang tertinggi dan memiliki pesona abadi. Dari segi aura, penguasa Surgawi ini telah mencapai tingkat penguasa kota Senye dan Permaisuri Bayhua. Jelas sekali bahwa ini adalah Raja Surgawi setingkat penguasa kota. Aku telah melihat penguasa pedang lautan kepahitan. Penguasa Surgawi Macan Salju dan penguasa Surgawi Feihe menangkupkan tangan mereka dan mengepalkan tangan mereka. Penguasa pedang Kuhai adalah pendekar pedang tingkat penguasa kota dan anggota tingkat pertama dari persekutuan pendekar pedang, tingkat matahari cemerlang, sedangkan keduanya hanya anggota tingkat kedua tingkat huyue. Penguasa pedang. Kuhai berkata jika tidak ada hal lain yang terjadi, setelah teknik pedangnya mencapai level tertinggi, kemungkinan besar dia akan dipromosikan ke level penguasa kota Surgawi. Tuan dan Tuan Feihe Tian terkejut. Menjadi penguasa Surgawi setingkat penguasa kota segera setelah dia dipromosikan tidak diragukan lagi merupakan sebuah langkah menuju langit. Mereka berdua telah berlatih keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka hanyalah penguasa Surgawi biasa kelas 3. Dewa Surgawi biasa kelas 1 dalam kehidupan ini tidak diketahui. Waktu berlalu, dan sebelum kolam pedang ditutup, hanya tersisa 3 hari sebelum aku menyadarinya. 1070 Helai, 1071 Helai, 1072 Helai Setiap kali pedang Yuan Ji Dao berkomunikasi dengan satu sinar lagi dari kekuatan asli pedang. Pedang Yuan Ji Dao Li Fu Chen akan membuat kemajuan yang signifikan, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat menakutkan setelah daya sumber dikomunikasikan ke 500 untai, hampir tidak ada perbedaan jika 1 untai lagi dikomunikasikan dan 1 untai lebih sedikit dibutuhkan setidaknya 10 untai lagi komunikasi membuat perbedaan yang signifikan, tetapi setelah seribu untai-an, satu rangkaian komunikasi lagi dapat membawa kemajuan yang jelas, yang menggambarkan dua poin. Pertama, setelah seribu rangkaian, kemajuan menjadi sangat sulit benang komunikasi akan sangat meningkatkan kekuatan besar. Saat Li Fu Chen berkomunikasi dengan gumpalan kekuatan asli pedang, sejumlah besar niat pedang mulai meninggalkan kondisi pemujaan, yang mencegah orang lain untuk tidak dapat menarik niat pedang. Tentu saja, selama periode ini, juga akan ada niat pedang tertinggi baru yang ditarik oleh niat pedang Yuanji. Dari awal tingkat kelima, keempat, dan ketiga, hingga selanjutnya, bahkan ilmu pedang tertinggi tingkat kedua dan pertama, banyak yang tertarik. Pada hari terakhir, bahkan beberapa pendekar pedang tertinggi setingkat penguasa kota menyerah. Hanya di antara 10 niat pedang tertinggi, tidak ada satupun yang menyerah. Namun, Li Fu Chen tidak terlalu peduli. 10 niat pedang tertinggi mengandung lebih banyak esensi ilmu pedang. Jika 10 niat pedang tertinggi mengandung 10.000 salinan esensi ilmu pedang, niat pedang tertinggi tingkat penguasa kota mungkin akan terkandung berisi 1.000 salinan, niat pedang tertinggi biasa berisi sekitar 100 salinan, dan niat pedang kuasi tertinggi hanya berisi beberapa hingga lusinan salinan. Tapi ada terlalu banyak niat pedang kuasi tertinggi. Inti dari pedang yang terkandung dalam puluhan ribu niat pedang kuasi tertinggi melebihi jumlah dari 10 niat pedang kuasi tertinggi, niat pedang tertinggi di kolam pedang. Tentu saja, Li Fu Chen belum mengintegrasikan semua esensi ilmu pedang ke dalam ilmu pedang Yuanji. Pada tahap ini, ilmu pedang Yuanji miliknya tidak dapat menampung terlalu banyak esensi ilmu pedang. Satu atau dua ribu ilmu pedang hampir mencapai batasnya, jadi Li Fu Chen harus memilih yang paling cocok satu. Inti sari kendo cocok untuk meletakkan pondasi. 1078 helai, 1079 helai, 1080 helai. Ketika Yuanji kendo berkomunikasi dengan 1080 sinar kekuatan asli pedang, Yuanji kendo mencapai batasnya lagi, dan saat ini, hanya tersisa kurang dari setengah hari sebelum kolam pedang ditutup. Saya khawatir ini adalah batas sebenarnya. Setelah batas ini terlampaui, teknik pedang Yuanji akan dipromosikan menjadi teknik pedang tertinggi. Li Fu Chen memiliki firasat bahwa setelah teknik pedang Yuanji mencapai tingkat tertinggi, kemungkinan besar dia akan menjadi sebuah bintang. Ilmu pedang tertinggi tingkat domain sebanding dengan 10 ilmu pedang tertinggi di kumpulan pedang. Meskipun ilmu pedang tertinggi tingkat bintang tidak dapat mendorong kekuatannya ke tingkat raja surgawi tingkat bintang. Bagaimanapun, tingkat keahliannya terlalu rendah, tapi tidak peduli apa, dia setidaknya yang terbaik di antara penguasa kota surgawi raja. Saya khawatir akan sangat sulit untuk menerobos. Li Fu Chen tersenyum pahit, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Potensi teknik pedang Yuanji terlalu kuat, sehingga sangat sulit untuk ditembus. Dia memiliki firasat bahwa teknik pedang cemerlang kemungkinan besar akan menembus ke tingkat tertinggi sebelum teknik pedang Yuanji. Jangan khawatir, kekuatanku saat ini cukup untuk menghadapi Tianjun yang lebih lemah. Li Fu Chen tidak yakin seberapa kuat kekuatannya, tapi yang pasti melawan Tianjun yang lebih lemah, dia tidak perlu takut. Anda harus tahu bahwa meskipun Anda dapat menekan Tianjun yang lebih lemah dalam waktu singkat dengan berkomunikasi dengan 300 hingga 400 sumber kekuatan, seiring waktu, Anda masih akan dikalahkan atau mati. Asal usul Tianjun terlalu kuat, selama ledakan kekuatannya tidak melebihi batas, maka kekuatannya bisa dikatakan tidak ada habisnya dan tidak akan ada habisnya. Tapi Li Fu Chen berbeda, dia telah mengkomunikasikan ribuan helai kekuatan asli ilmu pedang. Melawan Tianjun yang lebih lemah, Li Fu Chen tidak menekan lawan, tetapi menghancurkan lawan. Ini berarti jika lawan tidak melarikan diri, cepat atau lambat nanti dia akan dibasmi oleh Li Fu Chen. Namun yang ingin saya katakan adalah bahwa yang disebut Raja Surgawi yang lebih lemah adalah Raja Surgawi yang lebih rendah, yaitu Raja Surgawi di bawah tingkat kelima. Raja Surgawi dari beberapa ras sangat lemah sehingga jika mereka diklasifikasikan ke dalam tingkatan, mereka mungkin harus berada di peringkat ke-6, ke-7, atau ke-8, yang akan terlalu merepotkan, jadi kami mengklasifikasikan Raja Surgawi ini sebagai inferior. Hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa Raja Surgawi biasa dan Raja Surgawi yang lebih rendah akan dengan mudah dibasmi oleh Raja Surgawi kelas 1 atau bahkan Raja Surgawi kelas 2. Pada awalnya, ketika manusia Serigala Li Fu Chen tidak dipromosikan menjadi penguasa Surgawi, ia mampu mengalahkan penguasa Surgawi Boya karena penguasa Surgawi Boya hanyalah penguasa Surgawi yang lebih rendah. Jika penguasa Surgawi Boya adalah penguasa Surgawi tingkat ke-5, dia akan mampu membasmi manusia Serigala Li Fu Chen. Setelah setengah hari berlalu, kolam pedang ditutup. Ketika Li Fu Chen hendak kembali ke kediamannya, sebuah suara terdengar di telinganya, Tuan Pedang Yuanji, saya Tuan Pedang Kuhai, ikut dengan saya. Tuan Pedang Kuhai, dia tidak tahu mengapa pihak lain mengundangnya. Pada saat yang sama, Li Fu Chen mengetahui bahwa Master Pedang Hua Fan dan yang lainnya, serta pemuda botak dari suku Sudeng, juga diundang. Bersama-sama, mereka berenam datang ke ruang pertemuan guild pendekar pedang. Duduklah. Raja Pedang Kuhai mengangkat tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, kenam orang itu duduk. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Jianjun mengundang kami. Wanita dengan pakaian warna-warni adalah orang pertama yang bertanya. Penguasa Pedang Kuhai berkata, Pernahkah Anda mendengar tentang suku Zerg? Suku Zerg, Master dari Master Pedang Fana mengerutkan kening. Saya belajar dari buku-buku kuno bahwa tampaknya Zerg adalah musuh seluruh alam semesta pada saat itu, dan secara bertahap dilenyapkan kemudian. Penguasa Pedang Kuhai menggelengkan kepalanya, bagaimana ras Zerg bisa dilenyapkan dengan begitu mudah? Jika ras Zerg begitu mudah untuk dilenyapkan, ia tidak akan menjadi musuh publik seluruh alam semesta. Tanpa terlibat dalam masalah ini, penguasa Pedang Kuhai melanjutkan aku mengundangmu kali ini karena harapan. Kalian melakukan sesuatu untukku, selamatkan Putriku Mia dari medan perang Zerg yang tersegel. Adapun hadiahnya, terserah padamu. Selama tidak terlalu keterlaluan, aku seharusnya bisa untuk membelinya. Sebagai Raja Surgawi setingkat penguasa kota, kekayaan Raja Pedang Kuhai melebihi puluhan miliar batu spiritual kelas atas, yang bisa dikatakan cukup kaya. Dengan kekuatan Lord Swat Lord, kamu seharusnya tidak membutuhkan kami. Pemuda bermata tiga itu bertanya. Penguasa Pedang Kuhai menjelaskan medan perang Zerg yang tersegel ini hanya memungkinkan makhluk di bawah Tianjun untuk masuk. Tianjun tidak bisa masuk, dia pasti sudah masuk sejak lama. Saya ingin sepotong tulang pedang Tianjun. Pemuda botak itu yang pertama mengajukan permintaan. Oke, Tuan Pedang Kuhai mengangguk. Tulang pedang Tianjun adalah tulang yang tertinggal setelah kematian Kendo Tianjun. Saya juga ingin tulang pedang. Mata pemuda bermata tiga itu berbinar. Karena lawannya memiliki tulang pedang, kemungkinan besar jumlahnya lebih dari satu. Anda harus tahu bahwa tidak semua tulang master pedang dapat disebut tulang pedang. Hanya ketika keterampilannya ditembus hingga tingkat jidau kelas satu, tulang tersebut dapat dianggap sebagai tulang pedang. Saya ingin dua dolar, kata wanita berpakaian warna-warni itu. Ilmu pedang ruang dan waktu membuatnya berbeda dari pemuda bermata tiga dan pemuda botak, terutama dalam hal menjelajah dan menemukan orang. Oke, Raja Pedang Kuhai merasakan sedikit sakit di hatinya. Selanjutnya, pemuda lapis baja itu juga meminta dua tulang pedang. Bagaimanapun, dia memiliki pedang pembasmi langit kelas atas, dan dia masih sangat kuat, bernilai dua tulang pedang. Pada akhirnya, hanya Master Pedang Hua Fan dan Li Fu Chen yang tidak menjawab. Sedangkan untuk Master Pedang Kuhai, yang paling penting adalah Master Pedang Transformasi dan Li Fu Chen. Medan perang Zerg sangat berbahaya, dan tidak ada kekuatan absolut. Sulit untuk melindungi diri sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Sepuluh tulang pedang, kata Li Fu Chen tanpa menunggu Master Transformasi pedang berbicara. Apa? Semua orang tercengang. Sepuluh tulang pedang. Mengapa kamu tidak meneriakan seluruh tulang pedang? Oh, menurutmu mengapa kamu bernilai sepuluh tulang pedang? Tuan Pedang Kuhai sedikit tidak senang. Mungkinkah pihak lain mengira tulang pedangnya tertiup angin kencang, dan dia bisa memiliki sebanyak dia diinginkan? Tentu saja ini tentang kekuatan, kata Li Fu Chen. Mendengar ini, Master Pedang Kuhai menatap Li Fu Chen dalam-dalam, dan dia mengerti apa yang dia maksud. Aku percaya padamu, sepuluh tulang pedang adalah sepuluh tulang pedang. Penampilan Li Fu Chen di kolam pedang masih mengejutkan. Aku akan melupakannya. Master Pedang Transformasi menolak Master Pedang Lautan Kepahitan. Dia pernah mendapatkan sepotong besar tulang pedang, dan itu adalah tengkorak, jadi dia tidak membutuhkan tulang pedang itu. Selain itu, setelah melakukan kontak dengan maksud Pedang Gui Chen di kolam pedang, dia merasakan banyak hal dan berencana untuk melakukannya mundur. Melihat ini, Master Pedang Kuhai tidak memaksakan diri. Akan lebih baik jika Master Pedang Huafan setuju, dan tidak masalah jika dia tidak setuju. Pergi ke Medan Perang Zerk bukanlah perkara sepele. Setiap orang perlu mempelajari informasi Zerk agar tidak terjatuh ke Medan Perang Zerk karena kecerobohan. Untungnya, penguasa Pedang Kuhai memiliki banyak informasi tentang Zerk. Bagaimanapun, sebagai Raja Surgawi setingkat penguasa kota, penguasa Pedang Kuhai masih mengetahui banyak rahasia. Apakah ini tulang pedang? Butuh tiga hari untuk pergi ke Medan Perang Zerk. Penguasa Pedang Kuhai memberi Li Fu Chen tiga tulang pedang terlebih dahulu. Di ruang pelatihan, tulang jernih yang memancarkan energi pedang murni muncul di tangan Li Fu Chen. Dari tulang pedang ini, Li Fu Chen melihat jalan pedang, misteri tubuh manusia, dan keabadian. Tulang pedang ditinggalkan oleh pendekar pedang yang telah mempraktikkan ilmu pedang hingga tingkat super kelas 1. Mungkin kita bisa menemukan inspirasi darinya. Terlalu sulit untuk menembus ilmu pedang tinggi. Untuk mencapai terobosan yang mulus dalam teknik Kendo, Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang tubuh manusia dan pada saat yang sama mampu memadukan tubuh manusia dengan Kendo secara sempurna. Jika seorang Raja Surgawi dapat meningkatkan keterampilannya ke tingkat super kelas 1, dia dapat hidup selama puluhan juta atau bahkan puluhan juta tahun. Jika dia dapat meningkatkan keterampilannya ke tingkat tertinggi, dia akan hidup selama surga dan hidup selamanya. Meskipun seni bela diri juga dapat memperpanjang umur Raja Surgawi, jelas tidak ada bandingannya dengan Kung Fu. Perasaan spiritualnya menembus ke dalam tulang pedang, dan Li Fu Chen mulai mengamati struktur internalnya. Teknik pedang yang luar biasa. Li Fu Chen sangat yakin bahwa struktur tulang pedang tidak dapat dipisahkan dari teknik pedang. Pemilik tulang pedang jelas telah menggabungkan dirinya dengan teknik pedang pada tingkat yang lebih dalam. Menggunakan ilmu pedang untuk mengubah tubuh manusia? Tidak. Tepatnya, itu harus menggunakan ilmu pedang untuk menyublimkan tubuh manusia. Tulang pedang ini tidak diragukan lagi sangat berguna baginya. Hal ini terutama karena pemahamannya yang begitu kuat sehingga tidak masalah jika dia tidak memiliki petunjuk. Selama dia memiliki petunjuk, dia dapat membuat kemajuan pesat. Sama seperti saat dia berkomunikasi dengan sinar pertama dari kekuatan asli ilmu pedang, langkah selanjutnya berada di luar kendali. Dalam tiga hari, Li Fu Chen benar-benar memahami tulang pedang dan mendapatkan inspirasi yang terpisah-pisah. Li Fu Chen percaya bahwa selama dia mengumpulkan lebih banyak inspirasi, cepat atau lambat dia akan mampu meningkatkan keterampilan pedang Yuan Ji ke tingkat kelas 1. Tentu saja, premisnya adalah untuk mendapatkan tujuh tulang pedang lagi. Pada pagi hari keempat, di alun-alun teleportasi, lima orang, Raja Pedang Kuhai dan Li Fu Chen, menghilang ke dalam cahaya teleportasi. Ada banyak medan perang Zerg yang tersegel di alam semesta, dan ada satu medan perang Zerg yang tersegel di wilayah Bintang Huk. Di samping Rerun Dewa berbintang, tanda pedang bercahaya muncul dari udara tipis. Di antara tanda pedang bercahaya, lima orang, Raja Pedang Kuhai dan Li Fu Chen, keluar. Ini sangat cepat. Li Fu Chen dan lima orang lainnya sangat iri. Orang suci manapun dapat melakukannya untuk merobek ruang, tetapi hanya sedikit orang suci yang dapat melakukannya untuk merobek saluran ruang waktu lakukan. Apakah ini medan perang Zerg? Mata kelima orang itu tertuju pada Rerun Dewa langit berbintang. Rerun Dewa di langit berbintang ini memancarkan aura kehancuran, dan jelas pernah mengalami perang yang mengerikan. Penguasa Pedang Kuhai berkata ini bukan medan perang Zerg yang sebenarnya. Ada penghalang segel di depannya. Setelah memasuki penghalang segel, itu adalah medan perang Zerg. Tuan Pedang Penguasa, kami telah sepakat sebelumnya bahwa kami akan melakukannya tinggal di sana paling lama 10 tahun. Ketika 10 tahun berlalu, kami akan segera keluar. Selain itu, jika kami menghadapi bahaya yang fatal, kami akan mengutamakan keselamatan kami sendiri, kata pemuda bermata tiga itu. Oke, Tuan Pedang Kuhai mengangguk. Jelas mustahil membuat lawan bertarung hanya dengan satu atau dua tulang pedang. Jangan khawatir, Tuan Pedang. Selama saya dapat menemukan Putri Anda Mia, saya yakin bisa membawanya keluar. Maka itu akan menjadi kerja keras. Penguasa Pedang Kuhai masih memiliki harapan yang tinggi. Menurutnya, kekuatan Li Fuchen hampir sama dengan penguasa surgawi yang tidak memenuhi syarat. Ayo masuk bersama. Pemuda lapis baja itu adalah orang pertama yang bergegas maju, diikuti oleh Li Fuchen dan empat orang lainnya. Diam-diam, riak muncul di kehampaan di depan, dan kelima orang itu menghilang. Kuharap semuanya berjalan baik, kata Raja Pedang Kuhai diam-diam. Di ruang gelap dan kacau, sosok Li Fuchen dan lima orang lainnya muncul. Benar saja, ruang gelap dan kacau yang saya datangi mungkin adalah medan perang serg. Li Fuchen tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa perasaan yang diberikan ruang ini persis sama dengan ruang itu sebelumnya, tanpa perbedaan apapun. Sungguh menyedihkan. Pemuda botak itu mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa perasaan spiritual tidak terlalu berguna di sini dan hanya bisa merasakan lingkungan sekitarnya secara samar-samar. Untungnya, ada tanda nafas, jika tidak, hampir mustahil menemukan Holy Lord Mia, kata wanita berpakaian warna-warni itu. Token nafas menyimpan nafas Mia, putri dari penguasa Pedang Laut Pahit, selama Tuan Suci Mia berada dalam jarak 100 miliar mil, itu dapat diinduksi. Terbang di medan perang serg, mereka berlima dapat melihat pecahan senjata dan bagian serangga dari waktu ke waktu. Bagian serangga ini sangat besar, yang kecil sebesar gunung, dan yang besar seperti bintang kecil bagian-bagian serangga sudah lama menghilang, namun masih ada aura ganas dan kejam yang terpancar darinya. Seperti yang diharapkan dari serg, ia bahkan dapat menghancurkan senjata tertinggi. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pecahan senjata tertinggi, dan pemuda lapis baja itu terkejut. Anda tahu, meskipun itu adalah senjata tertinggi tingkat rendah, dibutuhkan Raja Surgawi setingkat penguasa kota untuk menghancurkannya. Namun, semua orang tahu bahwa ini belum tentu dihancurkan oleh Zerg tingkat penguasa kota. Zerg dapat mengeluarkan sejenis asam penghancur, Tianjun Zerg yang lebih kuat dapat menghancurkan senjata tertinggi tingkat rendah Zerg tingkat Lord, hanya saja saya takut bahkan senjata kelas menengah tertinggi pun dapat dihancurkan. Saya benar. Benar tidak tahu betapa tragisnya perang dengan Zerg saat itu. Karena Zerg bahkan dapat menghancurkan senjata tertinggi, saya khawatir bahkan Tianjun dapat dengan mudah membasminya. Bagaimanapun, tubuh Tianjun tidak sekeras senjata tertinggi. Di medan perang Zerg, pecahan senjata dapat dilihat di mana-mana, dan terkadang, pecahan senjata tertinggi dapat dilihat. Meskipun pecahan senjata tertinggi ini telah kehilangan spiritualitasnya dan esensinya telah habis, pola senjata tertinggi di dalamnya masih memiliki nilai tertentu, dan semua orang tidak menyukainya, jadi mereka menyimpannya begitu saja. Hei, itu pecahan sarang serangga. Yang berbicara adalah seorang pemuda botak. Sebagai guru suci suku Sudeng, kesadaran spiritualnya sangat tajam. Cahaya pedang menyala, dan pemuda botak itu terbang menuju tumpukan bagian serangga. Di tengah banyak bagian serangga, terdapat sepotong bahan mirip pecahan sarang lebah, yang mungkin berukuran ribuan mil. Fragmen sarang serangga, semua orang melirik, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Sarang serangga bisa disebut sebagai salah satu harta paling berharga di alam semesta. Bagaimanapun, sarang serangga digunakan untuk membiarkan ras serangga. Tercatat dalam data sarang serangga terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat kehancuran primer, tingkat kehancuran yuan, dan tingkat tertinggi. Menghancurkan sarang serangga utama dapat melahirkan ras serangga tingkat dewa suci. Menghancurkan sarang serangga tingkat yuan dapat melahirkan ras serangga tingkat Tianjun. Dan untuk sarang serangga tingkat tinggi, dapat melahirkan tingkat setengah dewa ras serangga. Seluruh sarang serangga utama bernilai lebih dari 10 miliar batu spiritual kelas atas. Sarang serangga tingkat yuan tidak ternilai harganya. Sulit untuk membeli dengan batu spiritual kelas atas, apalagi sarang serangga kelas atas yang legendaris. Oleh karena itu, berapapun tingkat pecahan sarang serangga tersebut, berarti pemuda botak itu telah menghasilkan banyak uang, tergantung apakah itu rejeki besar atau rejeki kecil. Ini seharusnya tentang penghancuran sarang serangga utama. Li Fu Chen telah melihat penghancuran sarang serangga utama sebelumnya, jadi dia sangat jelas tentang intensitas aura penghancuran sarang serangga utama. Benar saja, itu hanya menghancurkan pecahan sarang serangga utama. Pemuda botak itu sampai ke pecahan sarang serangga dan setelah mengamati dengan cermat, dia sampai pada kesimpulan ini. Sejujurnya, dia sangat kecewa. Sepotong sarang serangga utama yang berukuran ribuan mil bernilai paling banyak puluhan juta batu spiritual berkualitas tinggi, yang merupakan kekayaan yang tidak sedikit. Dengan lambayan tangannya, pemuda botak itu menyingkirkan pecahan sarang serangga tersebut. Selamat! Pemuda bermata tiga itu tersenyum. Pemuda botak itu berkata apa yang perlu diberi selamat? Itu hanya pecahan dari sarang serangga tingkat primer yang telah dihancurkan. Jika itu adalah pecahan dari sarang serangga tingkat yuan, maka Anda dapat memberi selamat kepada saya. Sepotong pecahan sarang serangga tingkat yuan akan membuat Tianjun bersemangat. Tentu saja, jika ada pecahan sarang serangga penghancur yuan di medan perang Zerk, mereka pasti sudah lama dikumpulkan oleh penguasa surgawi. Lagipula, setelah perang dengan Zerk, penguasa surgawi bisa saja membersihkan medan perang terlebih dahulu dan kemudian menyegel medan perang. Medan perang Zerk sangat besar, dan mereka berlima berjalan tanpa tujuan, hanya mengandalkan intuisi. Engah! Kilatan cahaya pedang menyala, dan seekor serangga besar terbelah menjadi dua dan berubah menjadi abu dan menghilang. Aku tidak menyangka benar-benar ada Zerk di medan perang Zerk. Ini adalah Zerk ke-9 yang mereka berlima temui sejak memasuki medan perang Zerk. Meskipun Zerk terkuat hanya berada di level Saint King tingkat menengah, cukup bagi mereka berlima untuk bertarung 10-2 poin semangat lagi pula, siapa yang tahu jika ada Zerk tingkat Tianjun di medan perang Zerk ini. Hari demi hari berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah setengah tahun sejak lima orang datang ke medan perang Zerk. Pada hari ini, token nafas kelima orang itu bergetar hampir bersamaan. Apakah itu Tuan Suci Mia? Wanita dengan pakaian berwarna-warni itu berbinar. Hampir 100 miliar mil jauhnya, ada istana bercahaya di atas bintang yang pecah. Di luar istana bercahaya, ada gelombang Zerk. Di dalam istana bercahaya, ada 4 orang, 2 wanita dan 2 pria. Apa yang harus aku lakukan? Istana ini tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Orang yang berbicara adalah seorang wanita yang mengenakan gaun perak metalik dengan ekspresi cemas di wajahnya. Qiang Wei, tidak ada gunanya merasa cemas. Aku yakin ayahku telah mengirim orang ke medan perang Zerk. Tunggu saja, kata wanita berambut panjang lainnya yang mengenakan baju besi biru tua dengan tenang. Mia benar, Tuan Pedang Kuhai pasti akan mengirim orang ke medan perang Zerk. Di sebelah Mia ada seorang pemuda yang sangat tampan. Ledakan, tiba-tiba istana berguncang seperti gempa. Zerk mulai menyerang lagi. Pemuda tampan lainnya melambaikan tangannya, dan tirai tipis muncul di depan 4 orang. Di tirai cahaya, gelombang Zerk menyerang perisai cahaya di luar istana dengan momentum yang menakutkan. Jika di dunia luar, jarak 100 miliar mil tidak terlalu jauh bagi Li Fu Chen dan lainnya, dan mereka dapat mencapainya dalam waktu singkat. Tapi medan perang Zerk berbeda. Kekosongan di sini dalam keadaan tertutup dan sangat terbatas. Dibutuhkan 10 kali atau puluhan kali untuk mencapainya, 100 miliar mil jauhnya. Kecepatannya meledak hingga batasnya. Secara bertahap, kelima orang itu melihat bintang pecah di kejauhan, serta sebuah istana bersinar di atas bintang tersebut dan langit penuh Zerk yang mengepung istana. Yang mulia Mia seharusnya ada di istana. Kata wanita berpakaian warna-warni. Itu memang ada di istana. Kekuatan jiwa Li Fu Chen telah melihat 4 orang di istana. Salah satunya adalah putri penguasa pedang laut pahit, Tuan Suci Mia. Saat kelima orang itu mendekati Broken Star, banyak spesies Zerk yang menemukan mereka. Berderit, berderit, berderit. Suara tajam terdengar, dan ribuan Zerk terbang menuju 5 orang itu. Basmi. Pemuda botak itu mengeluarkan pedang pembasmi surga dan mengayunkannya. Seperti ngengat yang terbang menuju api, Zerk yang terbang menuju kerumunan langsung berubah menjadi abu, dan hanya beberapa Zerk tingkat Holy Lord yang selamat. Meskipun kekuatan pemuda botak itu berada di urutan terbawah di antara 5, dia telah mengkomunikasikan sekitar 300 helai kekuatan asli, dan kekuatannya cukup kuat untuk menekan Tianjun yang lebih rendah dalam waktu singkat. Kemampuan bertahan hidup yang kuat. Satu pedang gagal membasmi Zerk tingkat Holy Lord ini, dan pemuda botak itu sangat terkejut. Pedangnya dapat dengan mudah membasmi bahkan Holy Lord puncak. Dia tidak percaya bahwa Zerk tingkat Holy Lord ini semuanya berada di level peak Holy Lord. Bagaimana dia tahu bahwa Li Fu Chen mengandalkan pedang pembasmi surga untuk kehilangan sedikitpun vitalitas Zerk tingkat Dewa Suci. Meskipun Li Fu Chen pada saat itu bahkan tidak sekuat bayi sekarang, itu sudah cukup untuk menggambarkan kengeriannya kekuatan Zerk tingkat Holy Lord. Hancurkan, pemuda bermata tiga itu juga mengambil tindakan, dan melihat pedang panjang bermata satu di tangannya. Dalam kehampaan yang gelap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan liar, seolah-olah ada mata yang berkedip di dalam kehampaan. Sayangnya, pedang ini hanya menghancurkan beberapa Zerk tingkat Holy Lord. Ini karena ras Zerk tingkat Holy Lord ini semuanya telah dikonsumsi vitalitasnya oleh para pemuda botak. Kalau tidak, mustahil membasmi pemuda bermata tiga itu. Luar biasa, mata pemuda bermata tiga itu menjadi serius. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Zerk tingkat Holy Lord ini sangat menakutkan dalam hal pertahanan dan vitalitas, dan mereka tidak dapat diperlakukan sebagai Holy Lord biasa. Ini menarik. Wanita dengan pakaian berwarna-warni itu kemudian menembakkan pedang. Pedang ini mengaduk kehampaan yang gelap dan menghancurkan semua Zerk tingkat Holy Lord yang tersisa menjadi ketiadaan. Hanya saja Zerk terlalu banyak, mereka padat, menghalangi langit dan matahari. Zerk yang baru saja mereka basmi hanyalah setetes air di ember. Selain itu, mereka menemukan bahwa semua Zerk yang terlihat adalah Zerk level Saint Lord, dan tidak ada yang berada di bawah level Saint Lord. Kelima orang tersebut menduga bahwa semua spesies Zerk di bawah level Saint Lord akan dimakan untuk waktu yang tidak terbatas. Seiring berjalannya waktu, sumber daya di dalamnya menjadi sangat terbatas, dan Zerk adalah ras yang paling bergantung pada sumber daya. Tercatat dalam data bahwa selama sumber daya mencukupi, Zerk dapat bereproduksi tanpa batas waktu, dan kekuatan reproduksinya mendekati gabungan semua ras. Dan kesuburan yang mengerikan inilah yang menjadi alasan sebenarnya mengapa Zerk menjadi pengganggu nomor satu di alam semesta. Aku akan membuka jalan. Wanita dengan pakaian berwarna-warni itu menarik nafas dalam-dalam dan menembakkan pedang ke arah istana. Saat pedang itu dipukul, saluran kekuatan pedang akan segera terbentuk meledak menjadi ketiadaan. Atau terlempar. Ayo pergi. Wanita berpakaian warna-warni memimpin dalam memasuki saluran kekuatan pedang. Li Fuchen dan empat orang lainnya mengikuti dari belakang. Saluran kekuatan pedang sebenarnya dibentuk oleh energi pedang ruang dan waktu. Jarak yang tampaknya jauh dapat dicapai dalam satu langkah dalam saluran kekuatan pedang. Seni bela diri ruang dan waktu bisa disebut sebagai seni bela diri yang paling sulit, dan itu bukan tanpa alasan. Memasuki saluran kekuatan pedang, kelima orang itu dengan cepat mendekati istana. Klik, tiba-tiba, saluran kekuatan pedang runtuh dan meledak. Kelima orang itu melihat dengan penuh perhatian, dan Zerg bermata seratus yang seluruhnya berwarna emas dan terbuat dari emas muncul di hadapan mereka. Baru saja, Zerg bermata seratus inilah yang menghancurkan saluran kekuatan pedang. Mampu menghancurkan saluran pedang wanita kai menunjukkan bahwa kekuatannya telah mencapai level yang sama dengan mereka. Lampunya cemerlang. Pemuda botak itu mengayunkan pedang pembasmi langit di tangannya, dan ribuan cahaya menghantam Zerg bermata seratus. Sayangnya pedang kuat ini bahkan tidak bisa menembus karapas Zerg bermata seratus. Engah, seberkas cahaya kemasan menyambar, dan pemuda botak itu memblokirnya dengan pedangnya dan segera dibuang. Sangat kuat. Setelah melihat ini, wanita dengan pakaian warna-warni dan pemuda bermata tiga bergabung untuk menyerang Zerg bermata bayi. Meskipun ilmu pedang ruang dan waktu wanita kai sangat kuat, dalam hal kekuatan, itu tidak jauh lebih baik daripada pemuda botak dan pemuda bermata tiga dan masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Zerg bermata seratus. Rusak. Tentu saja, pemuda berbaju besi itu tidak akan berdiam diri. Dia menghunus pedang pembasmi langit bermutu tinggi, dan menebas Zerg bermata seratus dengan satu pedang. Puff! Energi pedang yang mempesona sepertinya mampu menembus seluruh ruang yang gelap dan kacau. Pedang itu membuat luka besar pada Zerg bermata bayi, dan darah emas tiba-tiba berceceran. Lagi pula, pemuda berbaju besi dengan pedang tertinggi tidak bisa dibandingkan dengan mereka bertiga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika mereka adalah penguasa Surgawi yang lebih lemah dan lebih rendah, para pemuda lapis baja tidak perlu takut pada mereka. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka hanya akan dibasmi. Pedang kelas atas bukan hanya untuk berbicara, tapi senjata pembasmi yang nyata. Jika Raja Surgawi biasa kelas 1 mendapatkan senjata tertinggi kelas atas, membasmi Raja Surgawi biasa tingkat 4 dan 5 sama seperti bermain untuk bersenang-senang. Tentu saja, vitalitas Zerg bermata seratus terlalu kuat, dan pedang pemuda lapis baja hanya menghabiskan sebagian kecil dari vitalitas Zerg bermata seratus. Keluar dulu, melihat Zerg yang tak terhitung jumlahnya datang, pemuda lapis baja itu mengerutkan kening. Meski kuat, namun nyawanya tetap terancam jika terjebak dalam kawanan serangga. Bagaimanapun, dia bukanlah Raja Surgawi. Ia hanya memiliki kekuatan serangan setingkat Tianjun. Semuanya masuk. Pada saat ini, Li Fu Chen mengambil tindakan, dan melihat cahaya pedang yang cemerlang melintas, dan saluran kekuatan pedang bercahaya muncul di gelombang serangga. Jelas sekali, ini adalah saluran yang dibentuk oleh energi pedang cemerlang, yang mirip dengan saluran kekuatan pedang wanita berpakaian warna-warni sebelumnya. Tentu saja, saluran kekuatan pedang Li Fu Chen jauh lebih stabil, dan tidak secepat saluran kekuatan pedang wanita kai. Ledakan, begitu kelima orang itu memasuki saluran kekuatan pedang, Zerg bermata seratus bergegas mendekat. Yang mengejutkan semua orang adalah Zerg bermata seratus yang kuat tidak dapat menghancurkan saluran kekuatan pedang sama sekali, itu hanya meredupkan cahaya saluran kekuatan pedang. Kenapa kekuatannya meningkat begitu cepat? Pemuda botak itu ketakutan. Saat dia bertarung dengannya, ilmu pedang Li Fu Chen yang brilian tidak bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, dia mengandalkan ilmu pedang lain untuk mengalahkannya. Tapi sekarang, ilmu pedang Li Fu Chen yang brilian lebih dari 10 kali lebih baik daripada saat dia berada di kolam pedang. Waktu tidak heran mereka bisa membuat keributan besar di kolam pedang. Meskipun ketiga pemuda berbaju besi itu terkejut, mereka bisa menerimanya. Di istana, keempat Holy Lord Mia melihat jalur kekuatan pedang yang bercahaya, dan mereka semua terkejut dan bahagia. Itu pasti seseorang yang diutus oleh ayahku. Holy Lord Mia menghela nafas lega. Dia datang ke medan perang Zerg untuk mencari peluang. Meskipun dia adalah putri penguasa pedang lautan kepahitan dan telah mencapai level Holy Lord lebih awal, tanpa kesempatan khusus, akan sulit baginya untuk melangkah ke alam dewa surgawi dalam hidupnya. Namun ketika dia benar-benar berada dalam kesulitan, dia masih merasa sedikit menyesal. Lagi pula, bahkan jika dia tidak bisa masuk ke alam dewa surgawi, dia bisa hidup sendiri selama lebih dari 1 juta tahun. Dengan bantuan ayahnya, dia bisa hidup lebih lama lagi mendorong dirinya begitu keras. Kamu benar-benar bisa menerobos. Kamu sangat kuat. Wanita yang mengenakan gaun perak metalik memiliki cahaya aneh di matanya. Hanya saja kita telah hidup bertahun-tahun lebih lama dari kita. Ketika kita mencapai usia itu, kita mungkin tidak lebih lemah dari mereka. Pemuda yang menjaga tirai tipis itu sedikit cemburu masuk akal. Bagaimanapun, mereka masih muda dan sulit untuk dibandingkan dengan raja-raja kuasi surgawi yang telah hidup bertahun-tahun. Segera, Li Fuchen dan lima orang lainnya tiba di luar istana. Mencicit, pintu istana terbuka dan lima orang masuk. Saat mereka melihat lima orang itu, mereka berempat sedikit terkejut. Kelima orang ini semuanya terlihat muda, ada yang mungkin lebih tua dari mereka, namun ada pula yang jauh lebih muda dari mereka. Anda tahu? Anda bisa mengetahui usia seseorang dari nafasnya, tapi itu tidak terlalu spesifik. Kamu adalah Holy Lord Mia. Kelima orang itu memandang Holy Lord Mia, dan wanita berpakaian warna-warni itu berkata. Holy Lord Mia menganggup dan bertanya, apakah ayahku memintamu untuk datang? Ya, ikutlah dengan kami sekarang. Sekarang dia telah menemukan Holy Lord Mia, dia bisa pergi. Medan perang Zerk tidak terlalu menarik baginya. Adapun kristal serangga di tubuh Zerk, meskipun kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat, kristal serangga setingkat Saint Lord setara dengan ada banyak batu spiritual kualitas terbaik, tetapi kekuatan dalam kristal serangga terlalu keras dan tidak dapat diserap dalam jumlah banyak. Kalaupun dijual, tidak akan dijual dengan harga tinggi karena energinya juga brutal. Dan dengan status dan kekuatannya, tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan batu spiritual. Mereka adalah temanku, tolong bawa mereka pergi bersamamu. Holy Lord Mia memperkenalkan tiga orang di sekitarnya. Oke, kelima orang itu tidak keberatan. Istana ini adalah harta rahasia tertinggi tingkat rendah yang diberikan kepada Tuan Suci Mia oleh penguasa pedang Laut Pahit. Istana ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi sayang sekali ia tidak dapat bergerak dengan cepat. Saat Holy Lord Mia menyingkirkan istananya, sembilan orang itu tiba-tiba dihadapkan pada ras Zerk yang tak terhitung jumlahnya. Berjalan, Li Fuchen menyerang dengan pedangnya, dan saluran kekuatan pedang menembus gelombang serangga. Ternyata itu adalah saluran kekuatan pedang yang dia ciptakan. Wanita yang mengenakan gaun logam perak itu menatap Li Fuchen dengan mata menyala. Huh, mari kita lihat berapa lama saluran kekuatan pedang ini bisa bertahan. Pemuda tampan yang mempertahankan layar cahaya sebelumnya berada dalam suasana hati yang sangat berkonflik. Dia berdua berharap saluran kekuatan pedang tidak dapat dipertahankan, tapi juga tidak mau saluran kekuatan pedang harus dipertahankan, karena jika saluran pedang tidak dapat dipertahankan, nyawa mereka akan dalam bahaya. Bang-bang-bang, Zerk yang tak terhitung jumlahnya menyerang saluran kekuatan pedang, tetapi mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuat saluran kekuatan pedang bergetar. Stabilitas dan soliditasnya mengejutkan semua orang. Bahkan Holy Lord Mia yang berpengetahuan luas pun menjadi penasaran dengan Li Fuchen. Melewati gelombang serangga, sembilan orang itu terbang dengan cepat menuju tepi medan perang Zerk. Di belakang mereka, ras Zerk mengejar mereka kemana-mana. Sayangnya, kecuali beberapa ras Zerk tingkat Dewa Suci yang bisa bertahan jauh di belakang, ras Zerk lainnya telah lama tertinggal tanpa jejak. Jauh di dalam medan perang Zerk, ada sarang serangga yang sangat besar. Sarang serangga ini jauh lebih besar dari kota bawah. Jika Tianjun ada di sini, dia pasti akan melihat bahwa ini adalah sarang serangga tingkat penghancur Yuan. Saya mengira masih ada sarang serangga penghancur Yuan yang tersisa di medan perang Zerk. Meskipun sarang serangga penghancur Yuan ini dalam kondisi bobrok, namun kelengkapannya kurang dari 30%. Yang aneh adalah sarang serangga penghancur Yuan yang bobrok ini terus menarik material di sekitarnya dan sepertinya terisi kembali. Di pojok kanan atas sarang serangga terdapat rongga. Di tengah rongga, kristal serangga besar mengapung di sana. Terdapat retakan padat pada permukaan kristal serangga, seolah-olah akan runtuh sewaktu-waktu. Puluhan telur serangga mengapung di sekitar kristal serangga. Telur-telur ini memiliki pola yang berbeda-beda di permukaannya. Klik, salah satu telur yang ditutupi garis ungu tiba-tiba pecah. Dari celah tersebut, sepasang telapak tangan ungu terentang. Klik, dengan robekan kuat di telapak tangannya, telur serangga yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu terbelah menjadi dua, dan makhluk humanoid berwarna ungu keluar. Ini adalah makhluk humanoid yang ditutupi karapas ungu. Auranya tidak tampak seganas dan sekeras-ras zerk lainnya, namun memancarkan rasa depresi dan kematian yang membuat orang gila. Makanan? Aku butuh makanan. Makhluk humanoid ungu itu melihat kekejauhan ke arah di mana Li Fu Chen dan sembilan orang itu melarikan diri, dan menghilang ke dalam sarang serangga dalam sekejap. Setelah menyingkirkan zerk, wanita berpakaian warna-warni mengeluarkan kapal perang dari ring luar angkasa, dan sembilan orang menaikinya. Kecepatan kapal perang tidak lambat, hanya dua kali lebih lambat dari kecepatan orang yang melaju di jalan raya. Di dek lebar, Li Fu Chen duduk bersila, memejamkan mata dan bersantai. Tuan Pedang Yuanji, terima kasih telah menyelamatkan saya. Ketika saya keluar, saya akan membiarkan ayah saya berterima kasih secara pribadi. Dengan memberanikan diri, Tuan Suci Kiangwei, yang mengenakan gaun logam perak, datang ke sisi Li Fu Chen dan berkata, Li Fu Chen tidak membuka matanya dan berkata dengan tenang tidak perlu berterima kasih, itu hanya nyaman. Ayah Tuan Suci Kiangwei adalah dewa surgawi, dan dewa surgawi secara pribadi berterima kasih kepada Anda adalah sesuatu yang hanya dapat diimpikan oleh banyak orang. Mempertahankan cahaya di istana sebelum pemuda tampan itu keluar dari kabin. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kuasi Tianjun? Selama dia belum menjadi seorang Tianjun, dia akan lebih rendah di depan Tianjun, dan ayahnya serta ayah Kiangwei keduanya adalah Tianjun, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Li Fu Chen. Yang Mulia Laiten, mengapa Anda mengikuti saya ke sini? Di masa lalu, dia cukup senang dengan Holy Lord Guanghen, tapi sekarang dia menjadi semakin tidak puas dengannya. Bukan apa-apa, saya kebetulan keluar. Tuan Suci Guanghen memandang Li Fu Chen, Tuan Pedang Yuanji, saya, Tuan Suci Guanghen, bukanlah orang yang menolak membalas kebaikannya. Setelah saya keluar, saya akan melakukannya, mintalah ayahku untuk menjamumu dengan jamuan makan. Aku tidak percaya dia akan memberimu nasihat ketika dia bahagia. Terkenal di seluruh wilayah Bintang Huk. Tidak jarang. Li Fu Chen benar-benar tidak peduli dengan Tianjun. Dengan kekuatannya saat ini, dia pada dasarnya dapat menghancurkan Tianjun yang lebih rendah. Bahkan melawan Tianjun tingkat keempat atau kelima, Li Fu Chen yakin itu juga bisa ditekan dengan mudah. Orang yang benar-benar dapat mengancam kehidupan Li Fu Chen setidaknya haruslah Dewa Surgawi kelas 3. Mengenai apakah ayah dari Tuan Suci Guanghen adalah Raja Surgawi setingkat penguasa kota, Li Fu Chen berpikir itu tidak mungkin. Jika ayah pihak lain adalah Raja Surgawi setingkat penguasa kota, pihak lain pasti akan menekankannya dengan sengaja. Penguasa surga tidak mempedulikannya, dia sangat ambisius. Guru Suci Guanghen tersenyum. Apa yang langka dari Raja Surgawi biasa? Siapapun di antara kita memiliki kekuatan untuk menyaingi Raja Surgawi yang lebih rendah. Ketika kita dipromosikan menjadi Raja Surgawi, yang terlemah adalah Raja Surgawi tingkat ketiga. Adapun Master Pedang Yuanji, dia setelah dipromosikan menjadi penguasa surgawi, dia mungkin menjadi penguasa surgawi setingkat penguasa kota. Pemuda botak itu keluar dari kabin pada suatu saat dan berkata dengan nada menghina. Dia yakin bahwa Li Fu Chen mengalahkannya hanya dengan mengandalkan ilmu pedangnya tanpa mengandalkan senjata. Dia tentu saja tidak senang ketika mendengar seseorang mengejek Li Fu Chen. Tuan Surgawi tingkat penguasa kota, ini tidak mungkin. Tuan Suci Guanghen tidak mempercayainya. Terserah kamu percaya atau tidak. Kamu tidak memahami dunia kita. Pemuda botak itu terlalu malas untuk peduli apakah pihak lain percaya atau tidak. Holy Lord of Light Raches hendak berbicara, tetapi tiba-tiba, waktu dan ruang di mana kapal perang itu berada tiba-tiba membeku, dan makhluk humanoid berwarna ungu turun. Zerk, Tuan Surgawi. Pemuda botak itu terkejut. Zerk tingkat Holy Lord dan Zerk bermata seratus sangat sulit untuk dihadapi sebelumnya. Seorang Zerk Surgawi, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan menjadi lawannya. Orang-orang yang berada di dalam kabin langsung merasakan keanehan di dunia luar dan keluar dengan cepat satu per satu. Kenapa ada Zerk Heavenly King di medan perang Zerk ini? Semua orang terlihat sangat jelek. Zerk Heavenly Lord perlu dihancurkan oleh sarang serangga tingkat Yuan agar dapat dikandung. Secara logika, sebelum menyegel medan perang Zerk, seluruh medan perang harus diperiksa, dan tidak akan ada lagi sarang serangga penghancur Yuan, Basmi. Pemuda berbaju besi itu mengeluarkan pedang pembasmi surga kelas atas dan menebas makhluk humanoid ungu itu dengan satu serangan. Klik! Makhluk humanoid ungu itu mengangkat tangannya dan menghancurkan energi pedang. Darah ungu mengalir, tapi itu saja. Hah! Makhluk humanoid ungu itu menatap pemuda lapis baja dengan matanya. Ekspresi tanpa emosi ini memberikan tekanan besar pada pemuda lapis baja. Semuanya, ayo lari sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menjadi lawannya. Petik 2. Sebelum datang, mereka telah membuat perjanjian dengan penguasa pedang kuhai bahwa ketika menghadapi bahaya yang fatal, mereka hanya akan mengutamakan nyawanya sendiri dan tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Kamu tidak bisa meninggalkan kami. Holy Lord Guanghen merasa cemas. Tanpa Li Fu Chen dan 5 orang lainnya, mereka tidak mungkin bisa bertahan hidup. Holy Lord Mia tidak berbicara. Dia tahu betul bahwa saat ini, jika dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, siapa yang akan menjaga orang lain? Aku akan tinggal dan menghentikannya. Kamu pergi dulu. Pada saat ini, sebuah suara tenang terdengar. Semua orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Li Fu Chen. Apakah kamu baik-baik saja? Pemuda lapis baja itu mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang dipikirkan Li Fu Chen. Ilmu pedang Li Fu Chen memang lebih tinggi dari miliknya, tapi dia memiliki pedang pembasmi langit bermutu tinggi di tangannya, jadi kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari milik Li Fu Chen. Bahkan dia tidak bisa melakukan apapun pada Zerg Heavenly Lord, apa yang bisa dilakukan pihak lain. Apakah itu berhasil atau tidak, kamu akan tahu setelah mencobanya. Li Fu Chen juga bukan orang baik. Alasan mengapa dia tinggal adalah karena kristal serangga. Dia tidak peduli dengan kristal serangga biasa, tetapi kristal serangga tingkat Tianjun sangat berguna baginya. Saat berbicara, Li Fu Chen terbang keluar dari kapal perang. Melihat pemandangan ini, Holy Lord Guanghen merasa sedikit malu. Dibandingkan dengan Li Fu Chen, dia tidak hanya kalah dalam kekuatan, tapi juga lebih rendah dalam keberanian. Ini semua makananku, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Makhluk humanoid ungu itu tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di depan Li Fu Chen. Telapak tangan ungu dan kukunya yang tajam ditusukkan ke dada Li Fu Chen. Tersesat, Li Fu Chen memegang pedang sihir di tangannya dan memukul telapak tangan ungu lawan dengan pedang tersebut. Boom booming. Kekuatan mengerikan itu bergetar, dan sebuah lubang hitam besar muncul di tempat mereka berdua berada. Saat berikutnya, lubang hitam besar itu runtuh, kekuatan yang kuat meledak, dan makhluk humanoid ungu itu terbang terbalik jatuh kembali pada jarak tertentu. Menekan Zerk Heavenly Lord secara langsung. Semua orang tersentak. Terutama keempat Holy Lord Mia yang tercengang dan terlihat kaget. Ayo cepat pergi. Suara Li Fu Chen terdengar. Ayo pergi. Wanita berpakaian warna-warni itu mengendalikan kapal perang dan dengan cepat menjauh dari medan perang. Mereka tidak akan banyak membantu jika tetap tinggal, mereka hanya akan menjadi penghalang. Selain itu, meskipun Li Fu Chen lebih unggul dalam tabrakan tadi, pertarungan antara non Tianjun dan Tianjun biasanya berakhir dengan kemenangan Tianjun. Kekuatan Tianjun tidak ada habisnya, terlalu sulit untuk membasmi mereka, dan jika Anda tidak dapat bertahan, Anda akan mati. Ini adalah pertarungan yang tidak adil. Apakah kamu tidak terluka? Saat kapal perang itu pergi, Li Fu Chen memandangi makhluk humanoid ungu itu. Tidak ada luka di tubuh lawan. Terlihat jelas bahwa pedang itu menghunusnya begitu saja. Sepertinya hanya senjata tertinggi yang bisa melukainya. Menyingkirkan pedang sihir, Li Fu Chen mengeluarkan pedang pembasmi surga. Pertahanan Zerg memang sangat kuat, namun dalam menghadapi senjata kelas atas, sekuat apapun pertahanannya, tidak ada gunanya pemuda berbaju besi itu bisa membuatnya berdarah sebelumnya, yang merupakan bukti nyata. Pupil makhluk humanoid ungu itu menyusut. Rupanya, dia juga melihat bahwa pedang Li Fu Chen dan pedang pemuda lapis baja itu adalah pedang yang sama. Mengaum, membuka mulut besarnya yang penuh dengan gigi tajam, makhluk humanoid ungu itu meraung, dan gelombang suara kehancuran memancar ke arah Li Fu Chen. Kehampaan yang gelap dan kacau juga bergetar seiring dengan gelombang suara. Tidak sulit membayangkan jika Li Fu Chen tidak dapat menahan gelombang suara ini, dia akan terguncang berkeping-keping. Sayangnya, dengan perlindungan energi pedang, gelombang suara tidak dapat menyerang tubuh Li Fu Chen. 10 ribu pedang kembali ke klan. 10 ribu bayangan pedang muncul di kehampaan, dan 10 ribu bayangan pedang berubah menjadi bayangan pedang, menghantam makhluk humanoid ungu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Engah, darah ungu berceceran, dan tubuh makhluk humanoid ungu itu langsung ditembus. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Boya Tianjun. Saya kira dia seharusnya menjadi Tianjun tingkat kelima. Penguasa surgawi tingkat kelima tidak dapat dianggap lemah. Biasanya, makhluk yang berlatih seni bela diri dan menjadi penguasa surgawi biasanya berada pada tingkat penguasa surgawi tingkat kelima. Sulit bagi Raja Surgawi kelas 1 untuk membasmi keberadaan semacam ini tanpa senjata ampuh. Tapi Li Fu Chen berbeda. Tanpa pedang pembasmi surga, kekuatanku tidak lebih lemah dari Dewa Surgawi kelas 4 dan 5. Dengan pedang pembasmi surga dan Dewa Surgawi kelas 3, aku memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Dewa Surgawi terletak pada kekuatannya yang tak ada habisnya, tetapi vitalitas Dewa Surgawi tidak ada habisnya, dan itu masih terlalu berat baginya di hadapan senjata tertinggi Tuan Surgawi tingkat. Bahkan jika itu adalah kekuatan dari Tuan Surgawi tingkat ke-3 atau ke-4, Li Fu Chen belum tentu tidak memiliki peluang untuk menang. Untungnya, lawannya hanya berada di level Dewa Surgawi tingkat ke-5, jadi Li Fu Chen merasa harapan untuk membasmi lawannya masih tinggi. Melihat gelombang suara kehancuran tidak dapat membantu Li Fu Chen, makhluk humanoid umu itu mulai melawan Li Fu Chen dari jarak dekat. Pertarungan jarak dekat Zurg sangatlah menakutkan. Kulit lawan dapat mengeluarkan semacam asam penghancur, yang dapat dengan mudah menimbulkan korosi dan menghancurkan musuh. Bahkan senjata tertinggi pun akan hancur tidak perlu khawatir akan hancur. Naluri bertarung semacam ini sangat kuat. Naluri bertarung Zurg tampaknya merupakan bawaan. Tampaknya primitif, tetapi sebenarnya telah mengurangi kompleksitas menjadi kesederhanaan itu luar biasa. Dan dengan dukungan jiwa, itu mungkin bukan tandingan makhluk humanoid ungu. Engah! Puff! Sebelum satu lubang pedang pada makhluk humanoid ungu ditutup, lubang pedang lain lahir. Satu jam, sehari, sepuluh hari. Kekuatan hidup makhluk humanoid ungu sebagian besar melemah, dan akhirnya mulai melarikan diri. Aku ingin lari, jika Li Fuchen digantikan oleh orang lain, dan makhluk humanoid ungu itu ingin lari, tidak mungkin. Pertama, mustahil untuk dilacak, dan kedua, lawannya akan terlalu cepat mengejar. Tapi Li Fuchen berbeda. Li Fuchen telah menanamkan jejak jiwa pada makhluk humanoid ungu sejak awal. Kemana pun lawannya melarikan diri, dia bisa merasakannya. Kedua, Li Fuchen tidak lebih lambat dari makhluk humanoid ungu. Fuchen tidak lebih lambat dari makhluk humanoid ungu. Bahkan jika dia dibuang, dia bisa mengejar dengan cepat selama dia membuat saluran pedang. Lambat laun, aura makhluk humanoid ungu itu menjadi semakin lemah, seolah-olah lilin yang tertiup angin akan padam kapan saja. Mati, Li Fuchen bergegas keluar dari saluran pedang dan memukul makhluk humanoid ungu itu dengan gerakan balik energi pedang. Puff! Jejak terakhir kekuatan hidup makhluk humanoid ungu itu dipelintir menjadi ketiadaan oleh energi pedang, dan tubuhnya terkoyak-koyak. Kristal serangga ungu terbang keluar dari mayat yang terkoyak. Tidak mungkin untuk menggambarkan betapa indahnya kristal serangga ini, atau seberapa besar energi yang dikandungnya. Menurut Li Fuchen, bahkan energi 100 bintang tidak dapat bersaing dengan kristal serangga ini. Li Fuchen mengulurkan tangan kanannya dan memegang kristal serangga ungu. Untuk sesaat, Li Fuchen merasa seperti sedang memegang besi solder yang cukup panas. Jika itu adalah guru suci yang lebih lemah, kristal serangga ungu itu akan musnah segera setelah dia memegangnya. Menarik, setidaknya mengandung energi ratusan juta batu roh kelas atas. Li Fuchen cukup terkejut. Ratusan juta batu roh kelas atas tidak ada artinya jika tersebar, tetapi ketika dikompres bersama, mereka sangat menakutkan. Setelah kekuatan ini meledak, bahkan cukup untuk membasmi Tianjun yang lebih lemah. Sudah waktunya untuk pergi. Menyingkirkan kristal serangga ungu, Li Fuchen segera pergi. Apa yang Li Fuchen tidak ketahui adalah ketika dia membasmi makhluk humanoid ungu itu, sebuah informasi dikirim kembali ke sarang serangga. Klik, salah satu telur dengan garis kuning pekat retak, lalu telur dengan garis hitam pekat juga retak. Dalam waktu singkat, total empat telur retak, dan empat keluar dari dalam. Abus sudah mati. Temukan ras manusia ini dan makanlah. Salah satu makhluk humanoid hitam menembakkan dua cahaya dari matanya. Kedua cahaya itu membentuk tirai tipis di kehampaan gambar Li Fuchen. Diam-diam, keempat makhluk humanoid itu menghilang ke dalam sarang serangga. Tanpa diduga, Li Fuchen merasa ada bahaya besar yang mendekat, jadi dia mau tidak mau mempercepat hingga batasnya, dan dari waktu ke waktu dia akan membuat saluran pedang untuk melaju. Sudah waktunya untuk menutup penghalang. Saat suara wanita dengan pakaian warna-warni terdengar, kapal perang itu menerobos penghalang dan muncul di langit berbintang yang normal. Ayah, di kapal perang, Tuan Suci Mia melihat penguasa pedang lautan kepahitan dan berteriak dengan penuh semangat. Mia, penguasa pedang kuhai juga sangat bersemangat. Dengan gerakan tangannya, Tuan Suci Mia muncul di hadapannya, dan keduanya saling berpelukan. Ayah, aku telah membuatmu khawatir. Yang mulia Mia mengangkat kepalanya dan meminta maaf. Penguasa pedang kuhai berkata bagus jika kamu bisa keluar hidup-hidup. Aku telah bertemu dengan penguasa pedang. Kapal perang itu telah disingkirkan dan semua orang turun dari kapal. Penguasa pedang kuhai melihat sekeliling dan bertanya dengan heran di mana Master Pedang Yuanji. Guru Suci Mia berkata dalam perjalanan, kami bertemu dengan penguasa surgawi Zerk, dan Master Pedang Yuanji mengajukan diri untuk tinggal. Zerk Celestial Lord, ekspresi Tuan Pedang Laut Pahit sedikit berubah. Di medan perang Zerk, sebenarnya ada Zerk Heavenly Lord. Ini bukan masalah kecil. Dalam hal ini, kita akan menunggu sebentar. Saya yakin dengan kekuatan Master Pedang Yuanji, kita pasti akan mengubah bahaya menjadi kebaikan, keberuntungan. Mendengar ini, tidak ada yang keberatan. Lagi pula, tanpa Li Fu Chen, mereka mungkin tidak bisa keluar. Kami akan memberimu kekuatan kami. Melihat bahwa mereka tidak dapat mengejar Li Fu Chen, ketiga makhluk humanoid menuangkan kekuatan mereka ke makhluk humanoid hitam. Banyak hal yang menakutkan tentang Zerk, seperti fekunditas dan berbagi informasi. Selain itu, Zerk juga dapat berbagi kekuatannya. Tiba-tiba tiga kali lebih kuat, aura yang terpancar dari makhluk humanoid hitam itu menghentikan aliran ruang dan waktu. Akhirnya keluar. Beberapa hari kemudian, Li Fu Chen tiba di tepi medan perang Zerk. Selama periode ini, medan perang Zerk memberinya perasaan yang semakin tertekan. Dia punya firasat bahwa selama dia melambat sedikit, dia mungkin menghadapi krisis hidup atau mati. Sebuah pedang menembus penghalang segel, dan Li Fu Chen masuk ke saluran kekuatan pedang. Berdengung. Pada saat ini, makhluk humanoid hitam tiba-tiba terbang keluar dari kehampaan. Dengan kemunculannya, aliran ruang dan waktu terhenti, dan saluran kekuatan pedang yang stabil dan kokoh terdistorsi dan berubah bentuk untuk sementara. Li Fu Chen menoleh ke belakang dan pupil matanya menyusut. Kekuatan aura makhluk humanoid hitam ini lebih dari 4 kali lipat dari makhluk humanoid ungu, yang berarti kekuatan lawannya lebih dari 4 kali lipat dari makhluk humanoid ungu. Anda harus tahu bahwa kekuasaan dan kekuatan bukanlah konsep yang sama. Jika Anda 2 kali lebih kuat, kekuatan Anda akan hampir 10 kali lebih kuat. Ledakan. Makhluk humanoid hitam itu meledak, dan saluran kekuatan pedang meledak. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, itu tidak jauh dari penghalang segel. Li Fu Chen sama sekali tidak takut pada makhluk humanoid hitam itu dan menebasnya dengan satu pedang. Pertarungan antara keduanya menimbulkan suara yang sangat besar, dan bahkan mempengaruhi penghalang segel, menyebabkannya berputar. Tentu saja, penghalang segel hanyalah perwujudan dari segel tersebut, dan tidak ada kerusakan kecuali ada yang salah dengan segel itu sendiri. Namun, melalui penghalang segel yang terpelintir, penguasa pedang kuhai dan yang lainnya masih samar-samar melihat bayangan Li Fu Chen dan makhluk humanoid hitam itu. Itu Master Pedang Yuanji. Ada yang salah. Saya ingat Zerg Heavenly Lord sebelumnya adalah makhluk humanoid ungu. Mengapa sekarang menjadi makhluk humanoid hitam? Pertarungannya sangat sengit. Meskipun makhluk humanoid hitam puluhan kali lebih kuat dari makhluk humanoid ungu, Li Fu Chen bukanlah seorang vegetarian sebelum kekuatannya habis. Li Fu Chen benar-benar layak untuk makhluk humanoid hitam. Lupakan saja, setelah bertarung lama, Li Fu Chen yakin tidak ada harapan untuk membasmi makhluk humanoid hitam itu. Kapan? Dengan bantuan kekuatannya, Li Fu Chen terbang menuju penghalang segel. Makhluk humanoid hitam itu mencibir, gemetar, dan langsung muncul di depan Li Fu Chen. Dari segi kekuatan, dia mungkin tidak lebih kuat dari Li Fu Chen, tetapi dari segi kecepatan, dia jauh lebih kuat dari Li Fu Chen. Lautan pedang tidak memiliki batas. Lautan pedang perak menyelimuti makhluk humanoid hitam itu. Engah! Makhluk humanoid hitam itu dengan paksa merobek lautan pedang dan memblokir Li Fu Chen lagi. Lautan penderitaan tidak ada habisnya. Tiba-tiba, energi pedang gelap menembus lipatan penghalang segel. Saat melewati makhluk humanoid hitam, ia membawa makhluk humanoid hitam ke dunia pedang yang tidak dapat dijelaskan. Tuan pedang Yuan Ji, cepat keluar. Suara Tuan pedang kuhai mencapai telinga Li Fu Chen. Setelah beberapa saat, Li Fu Chen bergegas keluar dari medan perang serg. Tidak lama setelah Li Fu Chen pergi, sosok makhluk humanoid hitam muncul dari kehampaan dan perlahan memadat. Meskipun penguasa pedang kuhai adalah raja surgawi setingkat penguasa kota, sungguh luar biasa bahwa dia dapat menjebak makhluk humanoid hitam untuk jangka waktu tertentu melalui penghalang segel. Bang, penghalang segel, yang tidak menghalangi Li Fu Chen dan yang lainnya, dengan kuat memblokir makhluk humanoid hitam itu. Serangan balik yang besar menyebabkan karapas makhluk humanoid hitam itu retak dan darah hitam terciprat. Tuan pedang, terima kasih banyak. Setelah meninggalkan medan perang serg, Li Fu Chen menangkupkan tinjunya ke arah Raja Pedang Kuhai. Raja Pedang Kuhai berkata seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tanpamu, putriku tidak akan keluar dengan selamat. Saat dia mengatakan itu, Raja Pedang Kuhai melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang ingat, ini medan perang Zerg tidak boleh digunakan di masa depan. Setelah masuk, saya curiga ada sarang serangga penghancur Yuan di dalamnya, dan ada lebih dari dua penguasa surgawi Zerg. Setelah dia kembali, dia berencana untuk melaporkan hal-hal di sini kepada Presiden, bagaimana menghadapi medan perang Zerg, hal semacam ini tidak dianggapnya. Dimengerti, semua orang mengangguk, mereka tidak bodoh. Sekalipun seseorang membayar banyak uang untuk mengundang mereka lain kali, mereka tidak akan memasuki medan perang Zerg ini. Kembali ke Sword Star City, Master Pedang Kuhai memberikan tujuh tulang pedang lainnya kepada Li Fu Chen. Dengan sepuluh tulang pedang ini, Li Fu Chen percaya bahwa dalam waktu singkat, dia akan mampu mendorong keterampilan pedang Yuan Ji miliknya ke tingkat super kelas 1. Dan begitu keterampilan pedang Yuan Ji menerobos ke level kelas super 1, kekuatannya akan sangat menakutkan. Dengan pedang pembasmi surga, tidak akan ada masalah dalam bertarung melawan dewa surgawi kelas 2 dan 3 sebagai penguasa surgawi kelas 1, Li Fu Chen yakin bahwa dia bisa melakukannya. Tapi yang ingin saya katakan adalah jika skill tersebut menembus ke level ekstrim super kelas 1, itu sebenarnya dianggap sebagai Raja Surgawi. Sebenarnya ada dua cara bagi seseorang yang berlatih seni bela diri untuk menjadi Raja Surgawi. Pertama, menguasai seni bela diri tertinggi, dan kedua, menguasai teknik alam ekstrim kelas 1. Menguasai ilmu bela diri tertinggi dapat mengubah garis keturunan seseorang menjadi garis keturunan tertinggi, yang juga dapat dikatakan sebagai garis keturunan Dewa Surgawi. Dan menguasai keterampilan alam ekstrim kelas 1 dapat mengubah tubuh Anda menjadi tubuh Raja Surgawi. Tulang pedang adalah bagian dari tubuh Master Pedang. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan keempat Master Pedang Feng Yun belum pergi. Setelah keluar dari Jianci, mereka mengasingkan diri. Setelah menyelesaikan retret, mereka menemukan bahwa Li Fu Chen belum kembali, jadi mereka terus menunggu. Bagaimanapun, Sword Star City adalah tanah suci yang sangat bagus untuk berlatih ilmu pedang, jadi tidak ada salahnya tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah tinggal di Kota Bintang Pedang selama beberapa hari, Li Fu Chen dan Master Pedang Feng Yun akhirnya pergi. Di persekutuan pendekar kota Senyei, platform teleportasi menyala dan sosok 5 orang muncul. Apa yang terjadi? Begitu dia kembali ke kota Senyei, Li Fu Chen segera merasakan ada depresi berat dalam kehampaan. Di masa lalu, kota Senyei memberi orang perasaan yang sangat damai. Bagaimanapun, daun pohon dunia mengandung vitalitas yang tak terbatas, yang cukup untuk mempengaruhi aturan alam semesta. Kota Senyei di blokir, dan Anda tidak dapat masuk atau keluar. Namun, susunan teleportasi bidang bintang belum di blokir, jadi Anda dapat berteleportasi kembali. Bai Hong Tianjun muncul di hadapan 5 orang dan menjelaskan. Wakil Presiden, apa yang terjadi? Master Pedang Hong Ye bingung. Tuan Bai Hong Tian berkata ini bukan karena daun pohon dunia. Daun ini telah menarik pembangkit tenaga listrik puncak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang yakin untuk memakannya. Namun, tidak seperti perang bertahun-tahun yang lalu, kali ini dia adalah karakter yang kejam, Kaisar Kapak Darah, Komandan Legion Mayat Hidup ke-19. Ini adalah Raja Surgawi tingkat bintang. Di hadapan orang ini, bahkan pendiri Yokogawa harus menganggapnya serius ketiga Legion ke-19, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menutupi langit dengan satu tangan di wilayah bintang Yokogawa. Sekarang Legion ke-19 telah mengepung kota Senyei, bahkan ruang dan waktu di blokir, dan tidak dapat masuk atau keluar arah teleportasi bintang belum cukup canggih, tak satu pun dari kalian bisa kembali. Tentara Mayat Hidup Mendengar ini, semua orang terkejut. Legion Undet terkenal di seluruh alam semesta, dan pemimpin Legion Undet, Raja Abadi, adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam semesta. Secara umum, ada dua sistem Legion Undet, satu adalah sistem Legion, dan yang lainnya seperti Raja Ibel 15 Patroli Langit, yang relatif tersebar dan hanya akan berkumpul ketika tugas diberikan. Kota Senyei sedang diincar oleh Kaisar Kapak Darah, Komandan Legion Mayat Hidup ke-19, dan saya khawatir situasinya benar-benar dalam bahaya. Haruskah kita menghubungi Persatuan Pendekar Pedang Kota Bintang Pedang? Li Fu Chen bertanya. Lagi pula, Persatuan Pendekar Pedang Kota Bintang Pedang adalah Persatuan Pendekar Pedang Tingkat Bintang, dan masih ada beberapa penguasa surgawi tingkat wilayah bintang. Lord, Bai Hong Tian menggelengkan kepalanya, ini adalah perang antara penguasa Kota Senyei dan Kaisar Kapak Darah. Ini tidak ada hubungannya dengan kita, jadi tidak perlu membuat masalah asing. Atau legion mayat hidup, mereka adalah kekuatan teratas. Kekuatan semacam ini tidak akan terjadi dengan mudah. Bagaimanapun, gesekan adalah kekuatan teratas yang terjerat, dan satu gerakan mempengaruhi seluruh tubuh beberapa gesekan kecil. Rumah Tuan Kota Senyei, sudah terlambat bagimu untuk menyerah sekarang. Kaisar Kapak Darah bukanlah orang baik. Nyonya Bai Hua menasihati penguasa Kota Senyei. Penguasa Kota Senyei berkata dengan enggan beri saya 10 ribu tahun lagi, dan saya pasti akan menembus tingkat bidang bintang. Sangat tidak mungkin untuk menyerah sekarang. Telah sangat membantu penguasa Kota Senyei, dan seiring kekuatannya menjadi lebih kuat, bantuannya menjadi semakin besar. Menurut perkembangan normal, puluhan ribu tahun kemudian, dia akan menjadi Raja Surgawi tingkat bintang kedua wilayah bintang Yokogawa. Sayangnya, Kaisar Kapak Darah ada di sini. Permaisuri Bai Hua menghela nafas, tetapi kamu harus tahu bahwa Kaisar Kapak Darah bukanlah Kaisar Surgawi tingkat bintang biasa, dia sebanding dengan leluhur Heng He. Jika kamu bertarung dengannya, peluang menang tidak lebih dari 10%. Setelah Anda gagal, Anda tidak akan bisa menebusnya. Dan jika Anda menyerahkan Kota Senyei, Anda masih memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat alam bintang. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui suasana hati penguasa Kota Senyei? Tianjun nampaknya menyendiri dan tidak akan dibutakan oleh segala hal, namun godaannya tidak cukup besar. Dia tidak akan mau menyerah pada daun pohon dunia. Mungkin dia akan memilih untuk mencobanya seperti penguasa Kota Senyei. Aku tahu, tapi aku, penguasa Kota Senyei, bukan lagi penguasa Kota Senyei di masa lalu. Jika Kaisar Kapak Darah menginginkan daun pohon dunia, itu tergantung apakah dia cukup mampu. Tanpa san-san-san, penguasa Kota Senyei juga tidak akan melakukannya. Dia berjuang keras, dan justru karena harapan dia tampak sedikit tidak rasional. Setelah hening beberapa saat, Permaisuri Bayhua mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius saya tidak akan berpartisipasi dalam perang ini, Anda harus mengerti. Kaisar Kapak Darah tidak menakutkan, yang benar-benar menakutkan adalah legiun mayat hidup dan raja mayat hidup di belakang legiun undet. Permaisuri Bayhua tidak punya alasan untuk memperjuangkannya. Tentu saja saya mengerti. Penguasa Kota Senyei mengangguk. Di langit berbintang miliaran mil jauhnya dari Kota Senyei, sebuah benteng berdarah mengapung dengan tenang. Bagian depan Blue Di Fortress terdapat logo Blue Tux yang terlihat sangat mendominasi. Di dalam benteng, di aula istana yang panjang, para Dewa Suci dan Dewa Surgawi berkumpul di dalam. Mungkin sulit bagi orang luar untuk memahami betapa kuatnya legiun ke-19. Hanya mereka yang benar-benar memahami legiun ke-19 yang akan memahami sepenuhnya betapa menakutkannya legiun ke-19. Di legiun ke-19, selain Kaisar Kapak Darah, ada 10 penguasa surgawi tingkat penguasa kota, ratusan penguasa surgawi biasa, dan puluhan ribu penguasa suci. Jumlah penguasa surgawi saja sudah cukup untuk menyaingi sebagian besar wilayah bintang. Mengambil wilayah bintang Henghe sebagai contoh, hanya ada satu penguasa surgawi tingkat wilayah bintang dan lebih dari selusin penguasa surgawi tingkat penguasa kota. Di depan aula istana, seorang raksasa berkulit merah tua duduk di atasnya. Tidak ada keraguan bahwa raksasa berkulit merah ini adalah penguasa legiun ke-19 Kaisar Kapak Darah. Kaisar Kapak Darah telah lupa berapa tahun dia hidup. Sebagai raja surgawi tingkat bintang, umurnya hampir tak terbatas. Dia mengambil gelas anggur besar berisi cairan berwarna merah darah, mengocoknya, dan meminumnya dalam satu tegukan. Beritahu penguasa kota Senye bahwa jika kamu tidak menyerah dalam waktu satu bulan, kamu akan menyerang kota itu. Kaisar Kapak Darah berkata dengan suara dingin kepada penguasa surgawi di bawah tangan kirinya. Ya, dewa surgawi berdiri dan menerima perintah itu. Kaisar, mengapa membuang-buang waktu sebulan? Dengan kekuatan kita, tidak sulit untuk menembus formasi kota Senye. Bagaimanapun, kita memiliki tombak keabadian. Seorang Tianjun sedikit bingung. Tombak keabadian adalah kartu truf yang diberikan kepada setiap komandan legiun oleh Raja Abadi. Ini berisi kekuatan Raja Abadi. Bahkan tanpa tombak keabadian, dengan kekuatan legiun ke-19 kita, hanya masalah waktu sebelum kita dapat menerobos kota Senye. Ya, itu hanyalah kota kosmik yang belum pernah ditaklukkan oleh legiun ke-19 kita. Menurutku, kita harus memaksa penguasa kota Senye untuk menyerah sekarang. Jika dia berani tidak patuh, dia akan dibasmi tanpa ampun. Petik 2 Sambil berdehem, penguasa surgawi tingkat penguasa kota pertama Kaisar Kapak Darah di sebelah kanannya, penguasa surgawi kiamat, berkata Kaisar secara alami memiliki pertimbangannya sendiri dalam melakukan ini. Pertama, kekuatan tombak abadi terbatas. Gunakan itu setiap saat, dan gunakan lebih sedikit sekali. Tuan Raja Abadi, tidak akan mengambil inisiatif untuk mengisi kembali kekuatan tombak abadi kecuali kota tersebut telah melakukan pelayanan yang baik. Kedua, kota Senye berbeda dari kota kosmik lainnya. Kota ini diberkati oleh daun pohon dunia. Tidak ada yang tahu kecelakaan apa yang akan terjadi. Jika penguasa kota Senye dipaksa. Jangan khawatir, meskipun legiun ke-19 kita bisa menang, kita pasti akan menderita beberapa kerusakan. Kaisar Kapak Darah mengangguk, penguasa hari kiamat benar. Meskipun penguasa kota Senye tidak menjadi perhatian, kota Senye dan pohon dunia tidak menjadi perhatian. Daun, tetapi mereka tidak dapat diabaikan. Tuan, sepuluh tuan kota Senye dan bahkan Kaisar Kapak Darah tidak akan menganggapnya serius. Kaisar Kapak Darah mendapat perintah, memerintahkan penguasa kota Senye untuk menyerah dalam waktu satu bulan, jika tidak, dia akan menanggung akibatnya. Pada hari ini, suara gemuruh terdengar di langit di atas kota Senye, dan menyebar ke seluruh bagian kecil dari kota Senye. Ini adalah ultimatum. Saya tidak tahu apa yang akan dipilih oleh penguasa kota Senye. Saya kira dia akan menyerah. Kaisar Kapak Darah terlalu kuat. Di wilayah bintang Heng He, tidak ada yang bisa menandinginya, kecuali leluhur pertama Heng He. Kehidupan ada banyak diskusi di antara para Tianjun di kota Senye. Perang ini tidak ada hubungannya dengan mereka, selama mereka tidak menyinggung Kaisar Kapak Darah. Di istana Tuan Kota, sebuah suara yang jelas terdengar di langit, kembalilah dan suruh Kaisar Kapak Darah untuk segera mundur. Ini bukan tempat baginya untuk menjadi liar. Ini, semua orang tercengang. Apakah penguasa kota Senye memiliki sesuatu untuk diandalkan? Kalau tidak, bagaimana dia berani berbicara dengan Kaisar Kapak Darah seperti ini? Sungguh penguasa kota Senye yang hebat. Saya harap Anda masih bisa begitu sombong dalam sebulan. Tianjun, yang datang untuk menyampaikan pesan tersebut, mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Satu bulan, di jalan, Li Fuchen sedikit mengernyit. Meski perang ini tidak ada hubungannya dengan mereka, namun pasti berdampak pada mereka. Penguasa kota Senye adalah orang yang adil, dan kota Senye di bawah pemerintahannya baik-baik saja. Legiun mayat hidup lebih menyukai tatanan yang jahat, dan kota-kota di bawah kekuasaan mereka mungkin tidak akan terlalu damai. Mungkin bahkan lebih baik daripada kota kegelapan pangeran kegelapan. Saya harap saya bisa menang. Li Fuchen menghela nafas. Benteng Kapak Darah. Sepertinya ada sesuatu yang bisa diandalkan, yang menarik. Kaisar Kapak Darah menganggup dan tersenyum. Raja Kiamat mencibir bahkan jika dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, dia sudah mati. Memang sulit untuk menerobos kota kosmik. Ini karena setiap kota kosmik diselimuti oleh formasi tertinggi. Formasi tertinggi dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi dan tingkat atas menurut tingkatannya. Secara umum, formasi tertinggi tingkat rendah bahkan tidak dapat memblokir Raja Surgawi tingkat penguasa kota, formasi tertinggi tingkat menengah tidak dapat menghentikan Raja Surgawi tingkat bintang, dan formasi tertinggi tingkat tinggi tidak dapat menghentikan manusia setengah dewa, jadi hanya yang terbaik tidak ada yang bisa menghancurkan formasi tertinggi. Namun, kota kosmik dapat mengerahkan beberapa formasi tertinggi lagi. Misalnya, kota Senya telah mengerahkan dua lapisan formasi tertinggi tingkat menengah dan tujuh lapisan formasi tertinggi tingkat rendah. Dalam keadaan normal, penguasa Surgawi tingkat domain bintang sama sekali tidak dapat menerobosnya. Namun Kaisar Kapak Darah bukanlah Raja Surgawi tingkat bintang biasa, dan Legiun ke-19 tidak mengandalkan jumlah untuk menakut-nakuti orang. Sejauh ini, Legiun ke-19 telah menaklukkan tiga kota kosmik, dan cukup berpengalaman dalam pengepungan. Jangan khawatir, satu bulan akan segera berlalu. Kaisar Kapak Darah tidak terburu-buru. Hidup ini panjang, dan akan sangat membosankan jika Anda tidak menemukan kesenangan untuk diri sendiri. Kaisar Kapak Darah, bisakah kau memberiku wajah dan meninggalkan wilayah bintang Henghe? Di luar benteng Kapak Darah, sosok lelaki tua dengan mata tertutup perlahan-lahan mengeras. Yokogawa asli. Tatapan Kaisar Kapak Darah melewati benteng Kapak Darah dan tertuju pada lelaki tua itu dengan mata terpejam. Selama kamu mau pergi, aku bisa membayar sebagian kerugianmu. Kata Nenek Moyang Yokogawa. Mendengar ini, Kaisar Kapak Darah mencibir, jika tebakanku benar, kamu sudah menegosiasikan persyaratan dengan penguasa kota Senyai. Bagaimana? Pendiri Yokogawa tidak berkomitmen. Aku pasti akan mendapatkan daun pohon dunia. Kaisar Kapak Darah telah bertekad. Kalau begitu, aku akan pergi. Nenek Moyang Henghe mendengar nada suara pihak lain dan tahu bahwa sulit untuk berkoordinasi. Kota Daun Dewa, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Nenek Moyang Yokogawa bertanya kepada penguasa kota Senyai. Dia datang hanya untuk satu tujuan, dan itu adalah daun pohon dunia. Ia bersedia menukarkan daun pohon dunia dengan harga yang cukup tulus. Dengan cara ini, meskipun penguasa kota Senyai kehilangan daun pohon dunia, ia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi jika Anda menghadapi Kaisar Kapak Darah, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Sedangkan untuk membagi pohon dunia menjadi dua, mereka belum memiliki kemampuan. Tidak realistis bagi dua orang untuk menggunakannya bersama-sama. Entah apa yang ada dalam pikiran orang lain. Seratus ribu tahun kemudian, jika kita berdagang lagi, saya bisa bersumpah. Penguasa kota Senyai membutuhkan daun pohon dunia untuk menerobos ke tingkat penguasa surgawi tingkat domain bintang. Pendiri Yokogawa menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Saya telah mengambil risiko besar dengan melawan pasukan undet. Dan dialah yang menentang pasukan undet, entah orang kuat yang tak terkalahkan, atau orang mati. Sekarang dia telah memperoleh daun pohon dunia, dia juga dapat mempelajari misteri daun pohon dunia, dan mungkin kekuatannya dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mustahil baginya untuk menunggu seratus ribu tahun lagi. Daripada melakukan ini, dia lebih memilih menyerah. Pada akhirnya keduanya masih belum bisa mencapai kesepakatan. Satu bulan kemudian, benteng kapak darah terbang di dekat kota Senyai, dan mata semua orang tertuju pada benteng kapak darah. Penguasa kota Senyai, kenapa kamu tidak keluar dan mati? Raksasa berkulit merah tua itu terbang keluar, dan di kedua sisinya ada tangan kanannya, penguasa badai dan penguasa kehancuran. Kaisar kapak darah, mengapa kamu begitu agresif? Penguasa kota Senyai muncul di gerbang kota. Penguasa. Malapetaka menunjuk ke arah penguasa kota Senyai, Kaisar telah memberi anda kesempatan, tetapi anda tidak menghargainya. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Apakah itu disebut peluang? Kota mencibir. Apakah orang ini Kaisar kapak darah? Ini adalah pertama kalinya bagi kebanyakan orang melihat Kaisar kapak darah. Melihat raksasa berkulit merah tua yang mendominasi dunia di langit berbintang, hati semua orang melonjak bisa memiliki kekuatan seperti itu, itu bisa dianggap sebagai kematian tanpa penyesalan. Seperti yang diharapkan dari Dewa Surgawi tingkat alam bintang. Banyak orang berdiri di tembok kota, termasuk Li Fu Chen. Tidak seperti orang lain, yang kesadaran spiritualnya dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat bahkan sebelum mereka mendekati Kaisar kapak darah. Mereka hanya dapat diamati dengan mata telanjang, tetapi kekuatan jiwa Li Fu Chen dapat dengan mudah mendekati Kaisar kapak darah, dan Will tidak diperhatikan oleh pihak lain. Dalam induksi jiwa Li Fu Chen, Kaisar kapak darah memancarkan aura abadi yang kuat. Aura abadi ini mirip dengan bintang, selama tidak dihancurkan oleh kekuatan luar, ia dapat terus ada jutaan tahun tidak akan ada apa. Kulit Kaisar kapak darah memancarkan pesona aturan yang tidak bisa dihancurkan. Li Fu Chen merasa bahwa meskipun ruang dan waktu ini hancur total, kulit Kaisar kapak darah tidak akan rusak sama sekali. Mata pihak lain sepertinya bisa melihat masa lalu dan masa depan. Selama dia mau, dia bahkan bisa melihat beberapa pemandangan di masa depan gelombang kecil akan membuat orang panik dan putus asa. Li Fu Chen tidak tahu apakah Raja Surgawi tingkat bintang lainnya akan memberinya perasaan yang sama. Dia hanya tahu bahwa Kaisar kapak darah sangat kuat, sangat kuat. Tanpa perlindungan Kota Senyai, lawan hanya perlu membocorkan jejak aura untuk membantai dia. Aku, Kaisar kapak darah, pernah memimpin legiun ke-19 dan mengalahkan tiga kota kosmik. Kota Senyai akan menjadi kota keempat. Kaisar kapak darah mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan kapak besar berwarna merah darah muncul di tangannya. Membelah laut, dengan suara pelan, Kaisar kapak darah menyerang Kota Senyai dengan kapaknya. Ya Dewa, di hadapan semua orang, bayangan kapak berwarna darah sebesar 1 miliar mil menghantam dengan ganas. Di langit di atas Kota Senyai, sembilan perisai udara dengan warna berbeda muncul dari ruang dan waktu yang berbeda. Ketika bayangan kapak berwarna darah menyentuh salah satunya, ruang dan waktu mula-mula hancur seperti cermin, lalu membeku, dan akhirnya semuanya kembali ke semula, tenang. Formasi tertinggi sembilan tingkat, Kaisar kapak darah mengerutkan kening. Di masa lalu, dia hanya menaklukkan satu kota kosmik, dan dia telah mengerahkan tujuh tingkat formasi tertinggi. Siapkan formasi, Kaisar kapak darah memberi perintah, dan total 64 penguasa surgawi, dipimpin oleh penguasa badai, berkumpul untuk membentuk formasi badai. Dipimpin oleh penguasa hari kiamat, total 72 penguasa surgawi berkumpul untuk membentuk bola api. Ledakan, dua formasi pertempuran meledak menuju kota Senyai. Ini belum berakhir, puluhan ribu Holy Lord terbang keluar dari benteng kapak darah, membentuk formasi tombak besar, dan menikam kota Senyai dengan ganas. Akhirnya, bahkan benteng kapak darah meletus dengan seberkas cahaya berwarna merah darah, meledak menuju kota Senyai. Benteng kapak darah adalah benteng perang. Selama energinya mencukupi, kekuatan yang diberikannya tidak kalah dengan yang dimiliki oleh penguasa surgawi tingkat bintang. Di bawah serangan empat lapis, formasi tertinggi sembilan lapis kota Senyai semuanya terungkap, dan cahaya bersinar. Untuk sesaat, semua orang di kota merasakan tanah berguncang. Basmi, penguasa kota Senyai melambaikan tangannya, dan bila angin cian ringan yang panjangnya miliaran mil dipotong ke arah kaisar kapak darah. Dengan berkah dari formasi tertinggi sembilan lapis, kekuatan penguasa kota Senyai tidak diragukan lagi telah mencapai tingkat raja surgawi tingkat domain bintang. Ledakan, kaisar kapak darah dengan mudah menghancurkan bila angin ini hanya dengan satu ayunan kapaknya. Melihat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan terhadap kaisar kapak darah, penguasa kota Senyai berbalik dan menyerang formasi pertempuran badai dan formasi pertempuran bola api. Sangat disayangkan bahwa formasi pertempuran badai dan formasi pertempuran bola api adalah formasi pertempuran tertinggi, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat penguasa surgawi domain bintang. Bahkan formasi pertempuran tombak yang disusun oleh puluhan ribu raja suci juga merupakan pertempuran tertinggi formasi, dengan kekuatan yang kuat. Dia juga telah mencapai level Star Realm Heavenly Lord. Sebagian besar alasan mengapa pasukan undet begitu kuat di alam semesta adalah karena formasi pertempuran tertinggi. Formasi pertempuran tertinggi biasanya berada di tangan kekuatan teratas di alam semesta, dan raja surgawi tingkat domain bintang biasa tidak memiliki akses ke sana. Satu hari berlalu dan dua hari berlalu. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Chaos Blutaxe, seminggu berlalu, dan aura kaisar kapak darah tiba-tiba meningkat secara dramatis. Dia terlihat memegang kapak berwarna darah di kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Bayangan kapak berdarah yang panjangnya puluhan miliar mil menghantam formasi tertinggi sembilan lapis dengan keras. Dentur, retakan muncul di formasi tertinggi sembilan lapis. Tidak bagus. Wajah penguasa kota Senye berubah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan kaisar kapak darah akan tiba-tiba meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Tidak apa-apa jika kaisar kapak darah adalah satu-satunya. Kuncinya adalah mendapat dukungan dari seluruh legiun ke-19, sehingga kaisar kapak darah dapat menemukan sedikit kekurangan dalam formasi. Kekuatan dunia, berkah. Penguasa kota Senye membentuk segel dengan tangannya. Dari daun pohon dunia, energi hijau muncul dan bergabung ke dalam formasi. Saat berikutnya, retakan pada formasi langsung ditutup. Kekuatan daun pohon dunia, kaisar kapak darah tampak muram. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan menjadi kenyataan. Penguasa kota Senye tahu cara menggunakan kekuatan daun pohon dunia. Meski hanya sebagian dari kekuatannya, tetap saja sangat menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah daun dari pohon dunia. Kaisar kapak darah, kamu masih bisa menyelamatkan muka jika kamu pergi sekarang, segel dunia. Penguasa kota Senye berteriak keras, dan menamparkan cetakan telapak tangan cian besar ke arah formasi bola api. Ledakan, formasi bola api runtuh. Semua orang dalam formasi bola api memuntahkan darah dan terbang mundur. Kekuatannya, penguasa kiamat sangat terkejut. Dia juga seorang penguasa tingkat kota. Lawannya diberkati oleh formasi tertinggi dan daun pohon dunia. Selanjutnya, penguasa kota Senye menghancurkan formasi pertempuran badai dan formasi pertempuran tombak. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda dan meremehkan kota Senye. Kaisar kapak darah memukul telapak tangan hijau itu dengan kapaknya. Dia berbeda dari penguasa kota Senye, dia mewakili seorang individu dan secara alami akan mundur saat menghadapi dampak. Penguasa kota Senye mewakili kota Senye. Sayang sekali kekuatan untuk mengendalikan daun pohon dunia hanya sedikit lemah dibandingkan dengan kekuatanmu. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan sepanjang waktu. Pola rahasia seperti semut yang tak terhitung jumlahnya merayapi darah tubuh kapak kaisar. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai tumbuh lebih besar, 10.000 mil, 1 juta mil, 100 juta mil. Setelah meluas hingga 100 juta mil, kaisar kapak darah berhenti. Mengangkat kapak berwarna darah yang juga bertambah besar, kaisar kapak darah menebas seribu kapak di kota Senye dalam satu tarikan napas. Bayangan kapak berwarna darah yang pekat itu seperti lautan badai, menelan seluruh kota Senye. Bang-bang-bang, dengan berkah kekuatan daun pohon dunia, pembentukan kota Senye setidaknya menjadi beberapa kali lebih kuat, tanpa ada tanda-tanda kehancuran sama sekali. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, serangan kaisar kapak darah sudah sangat melambat. Selama ledakannya tidak melebihi batas, kekuatannya tidak ada habisnya. Namun, dalam beberapa hari pertama, dia sengaja ingin menguji penguasa kota Senye, sehingga kekuatan ledakannya agak dahsyat. Di gerbang kota, ada bekas keringat di dahi penguasa kota Senye. Kekuatan memanipulasi daun pohon dunia memang menjadi beban yang berat baginya. Misalnya, jika Anda menari dengan senjata seberat 100 pon, Anda mungkin tidak akan merasa lelah sepanjang hari. Namun memegang senjata seberat 1000 kilogram mungkin akan membuat Anda lelah setelah beberapa saat. Meskipun yang terakhir jauh lebih kuat, siapapun yang memblokirnya tidak terkalahkan. Ambil tindakan, Kaisar Kapak Darah memberi perintah, dan dua pilar besi perak yang panjangnya puluhan ribu mil dan tebalnya ratusan mil terbentang dari depan benteng Kapak Darah. Zira, ada arus listrik yang mengerikan memancar pada pilar-pilar besi. Hampir seketika, bola petir yang tidak menentu muncul di antara dua pilar besi. Bola petir tiba-tiba menjadi besar dan kecil, ketika besar, lebarnya ribuan mil. Tanpa bersuara, bola petir melayang menuju kota senyai. Ledakan, dunia dipenuhi dengan guntur. Di depan guntur ini, waktu dan ruang tidak ada artinya, dan semuanya menjadi kacau balau. Orang pembawa sial, ini adalah Chaos Divine Thunder. Penguasa kota senyai tampak jelek. Chaos God Thunder adalah kondisi tertinggi dari guntur dan kilat. Meskipun Tianjun telah menguasai ranah chaos, ada ranah chaos yang tinggi dan rendah. Penguasaan awal dan penguasaan penuh adalah dua konsep yang berbeda. Jika itu adalah pertarungan normal, bahkan jika dia tidak bisa menahan Chaos God Thunder, dia bisa menghindarinya, atau dia akan melarikan diri sejak lama tanpa memberikan waktu kepada Blood Axe Fortress untuk mengumpulkan Chaos God Thunder. Tapi ini adalah pengepungan, jadi dia tidak bisa mengelak dari kota senyai. Jadi kami hanya bisa menolak dengan keras. Ada kekurangannya. Chaos Divine Thunder secara alami gagal menerobos formasi kota senyai, tetapi itu juga menyebabkan cacat besar dalam formasi tersebut. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Kaisar Kapak Darah sekali lagi mengaktifkan metode rahasia tertinggi, dan memukul cacat itu dengan kapak. Klik, tanda kapak besar muncul di dalam kota senyai, dan semua yang ada di dalam tanda kapak itu hancur secara alami. Lari. Pada awalnya, semua orang mengira mereka aman di kota. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka hanya akan mengganti penguasa kota. Namun kini mereka sadar bahwa mereka salah. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, banyak nyawa yang akan hilang. Tidak bisa dihindari. Tapi kemudian mereka menemukan bahwa dimanapun mereka bisa melarikan diri, kemunculan bekas kapak itu terjadi secara acak. Mereka melarikan diri ke tempat lain, dan mungkin bekas kapak lain jatuh. Sedangkan untuk melarikan diri ke luar kota, itu tidak mungkin. Kekosongan di luar kota sedang kacau, dan nyawa Tianjun dalam bahaya jika dia keluar, apalagi mereka yang berada di bawah Tianjun. Bola petir menghantam formasi kota Senye satu demi satu, menyebabkan formasi tersebut tetap berada dalam keadaan tidak stabil. Di dalam benteng kapak darah, penguasa badai, penguasa doom, dan lainnya semuanya ada di sana. Untuk mengaktifkan Chaos Divine Thunder, dibutuhkan energi dalam jumlah besar. Seluruh legion ke-19 menuangkan energi ke dalam kumpulan vitalitas benteng kapak darah. Hanya dengan cara ini Chaos Divine Thunder dapat diaktifkan untuk meledak menuju kota Senye. Kaisar kapak darah memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang kelemahan formasi kota Senye. Namun akibatnya, penduduk kota menderita. Mereka hanya bisa menyaksikan bekas kapak berjadewa, dan menyaksikan banyak nyawa mati secara tragis. Hati-hati, Li Fu Chen segera menyadari bahwa bekas kapak akan jatuh di tembok kota dan terbang keluar. Klik, Meskipun beberapa orang terbang mengejar Li Fu Chen, mereka tetap tidak dapat melarikan diri dan terkoyak oleh energi yang kuat. Kekuatannya telah melemah setidaknya seratus kali seribu kali, tetapi tidak seorang pun kecuali Raja Surgawi setingkat penguasa kota yang masih dapat menahannya. Saat tanda kapak jatuh, Li Fu Chen merasa segalanya telah menjadi ketiadaan, jam berapa dan ruang, apa aturan jalannya, di depan tanda kapak ini, semuanya hanyalah awan yang mengambang. Itu tidak boleh digosok. Li Fu Chen berpikir dalam hati. Perang masih berlangsung, dan orang-orang di kota Senye panik, dan semua orang menantikan akhir perang. Beberapa orang bahkan berharap penguasa kota Senye bisa menyerah. Karena hanya jika penguasa kota Senye menyerah barulah perang berakhir secepat mungkin. Kondisi mental penguasa kota Senye agak buruk. Meskipun kekuatan Tianjun sangat besar dan tidak ada habisnya, semangat Tianjun tidak abadi. Saat kondisi mentalnya memburuk, kekuatan daun pohon dunia yang dikendalikan oleh penguasa kota Senye menjadi semakin berkurang. Ini adalah lingkaran setan. Klik, klik, klik. Kota Senye berada dalam kekacauan, dengan tanda kapak berjadewa di mana-mana. Bahkan persatuan pendekar pedang terbelah oleh tanda kapak. Waktunya telah tiba, cahaya mengerikan muncul dari mata kaisar kapak darah, dan tombak abu-abu muncul di tangannya. Begitu tombak abu-abu ini muncul di dunia, semua energi di alam semesta sekitarnya, ruang dan waktu, semuanya bergegas menuju tombak tersebut, berubah menjadi kekuatan abadi yang menakutkan. Menyerap dan mengubah semua energi material. Li Fu Chen sedikit terkejut. Menghancurkan semua energi material, selama Anda menguasai alam kekacauan, Anda bisa melakukan satu atau dua. Namun menyerap dan mengubah seluruh energi material bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Diperkirakan hanya mereka yang telah sepenuhnya menguasai alam kekacauan yang dapat melakukannya, dan orang-orang seperti itu setidaknya adalah manusia setengah dewa. Pergi, dengan teriakan keras, kaisar kapak darah mengerahkan kekuatannya di lengannya, dan tombak abu-abu itu berubah menjadi kilat abu-abu, menembus formasi kota Senyei dan tubuh penguasa kota Senyei. Hei, Nenek Moyang Yokogawa, yang telah menyaksikan pertempuran itu, menghela nafas dan menghilang. Kenapa repot-repot? Permaisuri Baihua menggelengkan kepalanya dengan tatapan yang rumit. Dia tahu tentang tombak abadi dari legion abadi. Jika penguasa kota Senyei adalah penguasa surgawi tingkat bintang, dia masih bisa bertahan hidup di bawah tombak ini, tetapi penguasa surgawi tingkat penguasa kota pasti akan mati. Bodoh! Pangeran kegelapan yang bersembunyi di pusaran air gelap mencipir. Menurutnya, penguasa kota Senyei terlalu bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu, tapi dia tetap melakukannya. Saya tidak mau menyerah. Penguasa kota Senyei menunjuk ke arah kaisar kapak darah dengan mata terbuka lebar. Dia pikir dia bisa berhasil, tapi dia gagal. Harganya adalah kematian. Jika dia bisa mengulanginya lagi, menyetujui persyaratan yang ditawarkan oleh pendiri Yokogawa sepertinya cukup bagus. Ledakan, tubuh penguasa kota Senyei diledakan menjadi abu terbang, dan bahkan jiwanya pun diledakan menjadi abu terbang. Dengan gerakan tangannya, tombak abadi terbang kembali, dan kaisar kapak darah berkata dengan dingin kamu telah menghabiskan 60% kekuatan abadi, dan kamu masih bisa melakukannya. 950 puluh. selamat menikmati